Ya, teman-temanku yang tersinta sekalian, malam ini kita kembali lagi di acara The Kumba Show. Kita nunggu suara, background-nya belum ada-ada sampai sekarang. Ya, seperti biasa, Kumba hadir di setiap hari Selasa. Jadi acaranya Selasa ngobrol atau selebor, kalau kata Pak Ande, saya, Pak Mahathir. Udah kita seleboran aja lah, katanya begitu. Ya, wis, kita seleboran. Jadi malam ini kita akan membahas, lanjutan lagi, another topic of batik. As we know, batik ini adalah topik yang rasanya perlu 100x100 mungkin atau 100 pangkat 10 sesi untuk bisa selesai membahasnya. Ya, interview saya dan diskusi saya dengan orang-orang yang hidup dalam industri batik dan filosofi batik itu rasanya gak cukup untuk 1-2 sesi. Ya, bahkan 100 sesi pun tidak akan pernah cukup untuk membahas soal batik. Nah, seperti biasa, tujuan acara ini adalah pertama kita untuk sharing, yang kedua kita untuk menghibur teman-teman di luar sana, kita lebih santai, lebih relax. Dan kita coba menginspirasi teman-teman di luar sana untuk bisa dapat sesuatu dari setiap obrolan kita yang gak penting ini. Ya, jadi mudah-mudahan dari sesi yang gak penting ini bisa ada sepotong kecil, nyangkut di gigi, atau nyangkut di hati, nyangkut di pikiran, bisa sesuatu yang Anda bisa rasakan positif. Jadi kita coba share positive vibe, positive tone untuk teman-teman di luar sana supaya diskusi ini bermanfaat. Ya, this is not webinar, ini bukan webinar sekali lagi, kita selalu bilang ini, this is not webinar, this is talkminar. Ya, kita bicara, kita discuss, everybody can talk happily in this session. So, Anda yang di luar sana, monggo silakan, kalau mau join, mau ikutan ngobrol, silakan, feel free. You are invited to share your voice. Ya, Anda diundang untuk sharing suara Anda, pendapat Anda di dalam acara ini. Oke. Gimana Kang Bis? Udah seperti penyiar perang bos belum nih gue nih? Mantap, mantap. Mantap. Kumbabos namanya. Kumbabos. Kumbabros. Kumbabros, kumbabros saja, kumbabros dah. Oke. Selamat datang Ibu Sandra. Selamat datang Kang Mas, Iman, Jasmine. Selamat datang Pak Jody. Selamat datang Pak Nur. Selamat datang Ibu Amanda. Selamat datang teman-teman yang ada di Facebook dan di Youtube sana. So, we are happy to see you. Ya, meskipun Anda di luar sana, tapi Anda dekat di hati kami. Ya. Tapi bohong. Ya, oke, oke. Mas Iman, apakah sudah bisa live hari ini, malam ini Mas Iman? Ini ada dua akun nih. Yang satu masih off. Oke. Nah, coba diteses dulu Mas Iman. Tes, satu, dua, tiga. Oke. Tes, ya. Well received, suaranya bagus. Wah. Tampungnya ada. Gak apa-apa, santai. Take your time, Mas. Oke. Sip. Stand by. Stand by. Nah, ya. Kita sudah live Mas Iman. Kita ada di Facebook, juga ada di Youtube. Nanti teman-teman di luar sana, hoping so much, bisa mengikuti. Supaya walaupun mereka gak bisa join di Zoom, mereka bisa menikmati di luar sana. Nah, narasumber kita yang pertama ini adalah Kang Mas Iman Jasmine. Kasih aplaus dulu dong. Makasih. Selamat datang di rumah kumbah. Saya tuan rumah yang jagain pintu. Saya adalah kumbah bros gitu ya, di rumah kumbah. Oke. Mas Iman ini adalah apa ya kalau saya sebutnya? Foto iya. Nulis iya. Batik iya. Seniman iya. Nyanyi juga gak sih, Kang Mas? Nyanyi juga suka? Lebih banyak palesnya, Mas. Oh, lebih banyak palesnya. Saya jago nyanyi, Mas. Kalau saya nyanyi, cicok, pecoa, dan semua serangga keluar dari rumah. Nah, itu jaminan. Saking jauhnya keluar semua serangga dari rumah. Oke. Nah, malam ini sesuai dengan adat istiadat di rumah kumbah, setiap tamu itu akan mengalami penerawangan oleh Pak D. Marius. Jadi, Pak D. Marius ini kemarin belajar ke benua Atlantis untuk melakukan sebuah ilmu, mempelajari sebuah ilmu. Jadi, saking jauhnya, Pak D. Marius ini belajar sampai akhirnya menemukan sebuah human design analysis. Jadi, ilmu ini kombinasi antara science and fiction. Jadi, Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi direnungkan saja. Nah, jadi sesuai dengan adat istiadat di rumah kumbah, setiap tamu itu harus melewati penerawangan Pak D. Marius. Jadi, saya nggak bisa menolak adat istiadat. Karena ini tatakrama di rumah kumbah ini katanya begitu. Nah, sebelum memulai acara ini, saya persilahkan Pak D. untuk memulai penerawangannya terhadap bintang tamu kita kali ini. Munggu, Pak D. Marius, sebentar. Saya harus menata hati dulu. Ya, ya, ya. Baik. Waduh, terima kasih. Jadi, supaya berkesan, memang setiap tamu itu, setiap gas harus kita pelonco. Cuma karena ini kita latar belakangnya S2, Jadi, pelonco-nya biar agak intelek. Jadi, ada dua bagian. Sebenarnya dulu empat. Jadi, arti nama, terus Zodiac, kemudian SIO, kemudian Human Design. Tapi yang Zodiac dan SIO ini kita hilangkan saja. Karena waktunya nanti tidak cukup, dan itu banyak di Google. Jadi, kita sebisa mungkin akan mencari penerawangan yang tidak ada dicari di Google. Pertama, bagian pertama adalah, apalah arti sebuah nama? Kalau William Shakespeare katanya tidak ada artinya. Kalau di kita, sesuai dengan adat istiadat ketimuran, itu ada artinya. Imang Jasmine. Saya memilih nama ini, karena nama ini memang keren. Namanya cukup cik. Imang. Itu artinya, idenya memang cemerlang. Ide-idenya cemerlang. Jadi, Imang. Jadi, betul itu. Ini versi kumba. Kemudian, Jasmine. Jasmine ini belajar sabar. Kenapa saya pilih S sabar? Karena di Facebook-nya, Om Imang yang Haribatik, 2 Oktober itu beliau ada satu unen-unen, bahasa Jawa. Ada satu-satu perkataan seperti ini. Kesabaran akan memenangkan kompetisi apapun, kelak kemudian waktu. Wah, ini bagus ini. Ini saya padikan. Jadi, belajar sabar. Ternyata membati itu, ternyata belajar sabar. Nah, ini filosofi ini yang akan dibongkar mungkin nanti ya sama Om Imang. Jadi, enggak main-main ternyata. Enggak sekedar cuman mewarnai buku gambar, enggak. Belajar sabar, membatik warisan menek moyang. Itu Jasmine. Kurang-kurang lucu. Ya, sudah enggak apa-apa. Ini tiga hari saya ngarangnya. Oke, kemudian coba dibuka di share screen yang human design. Kang Mas, Kang Bis, Kang Bis. Sebagaimana biasa, kita harus melihat profil Om Imang ini seperti apa. Jadi, beliau ini, ini kan bintang tamu. Harus kita kasih hadiah. Ini kalau kita tanya konsultasi, body graph ini 2 juta. Jadi, sama saja kita ini memberikan hadiah ke Om Imang, itu senilai 2 juta. Ini enggak main-main. Nah, coba dibuka body graph beliau seperti apa. Ini sambil saya baca terus ya. Beliau ini, jadi ini sebetulnya adalah ilmu yang memadukan when science meet spirituality. Mungkin teman-teman di sini sebagian pasti sudah mempelajari. Nah, ini menarik ilmu ini sebetulnya. Dan sayangnya, saya berpikir harusnya dipadu dengan apa namanya, jevenis ya. Kan kita itu banyak, banyak apa namanya, hal-hal yang klenik ya. Ini bisa dimasukkan. Nah, ini body graph Om Imang. Jadi, Om Imang ini tipenya manifesting generator. Jadi, kita ada software, tanggal lahir, kemudian bulan, tahun, kemudian di mana beliau lahir, kapan, waktunya kita masukkan. Nah, softwarenya keluar. Nah, analisanya seperti ini. Beliau ini tergolong manifesting generator. Jadi, tipe, kita ulang sedikit ya. Tipe itu ada beberapa tipe manusia itu. Nah, Om Imang itu masuk dalam tipe manifesting generator, MG. Jadi, tipe itu ada lima tipe manusia itu. Manifestor, generator, manifesting generator, proyektor, dan reflektor. Nah, bagaimana ciri-ciri manifesting generator ini? Beliau ini ada strength dan weakness. Itu sudah sunatullah ya, setiap manusia. Apabila ada strength, itu ada weakness. Weakness itu bukan kejelekan ya. Jadi, ini bukan baik-buruk ya. Ini pengenalan diri sendiri. Jadi, ciri-ciri MG itu adalah energetik. Nah, weakness-nya otomatis. Kalau orang energetik itu apa? Ya, dia bisa emosional, anger, frustration. Itu pasti. Jadi, kita harus ingat. Kalau kita pengen hebat di suatu bidang, itu pasti nanti ada impact jeleknya di bidang lain. Itu sudah keseimbangan. Kemudian, kata kunci lainnya adalah can do many things at once. Jadi, beliau ini, ciri-ciri MG, jadi manifesting generator ini bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Kalau generator, tipe generator itu seperti diesel. Jadi, dia langsung ngedrill. Kalau kemarin kan final Jokovic lawan nadal. Nah, itu. Kalau cara melihatnya, kalau manifesting generator itu penuh akal. Jokovic. Kalau generator itu nadal. Dia ngedrill terus. Jadi, orangnya terus. Nah, Om Imang ini bisa melakukan satu waktu itu beberapa kegiatan. Itu ciri-ciri MG. Nah, ini bagus. Tapi juga mengandung satu kelemahan. Kelemahannya apa? Bisa tidak tuntas. Karena, idenya banyak. Jadi, ngerjain A, A setengah matang, ngerjain B lagi. Nah, apakah ini baik atau buruk? Tidak ada baik buruk. Ini adalah teamwork. As long as we know ourselves, itu tidak apa-apa. Jadi, bukan baik buruk. Kemudian, good at finding shortcuts. Beliau ini banyak akal. Itu ciri-ciri dari MG, itu dia banyak akalnya. Jadi, mentok di sini, dia ke sini. Mentok di sini, dia ke sini. Itu tipe itu. Nah, kalau nadal, itu kan terus-terusan itu. Gempur terus itu. Kalau Jokovic, enggak ada seninya. Kemudian, self-aware. Beliau ini tingkat kesadarannya tinggi. Kemudian, sustainable energy. Energinya akan sustain. Itu strength-nya. Weakness-nya, selain tadi, bisa emosional, anger, frustration, itu skip important things. Jadi, karena beliau ini banyak ide, mengerjakan sesuatu, akhirnya miss out. Kemudian, tries to make things happen. Jadi, selalu pengen terwujud. Padahal enggak bisa. Dalam satu waktu, bisa 10 pekerjaan terwujud, ya enggak bisa. Kemudian, hates waiting, enggak suka nunggu, karena banyak ide tadi. Kemudian, don't always finish what they start. Jadi, kadang-kadang tidak tuntas. Nah, oke, kita buka bodygrab beliau ya. Ciri-ciri jadi MG, salah satunya, yang nyala, itu adalah sakral. Jadi, ini, ini, Om Imam. Jadi, ini ada sembilan, ada sembilan cakra. jadi, di human design, ini ada sembilan cakra. Ada yang lima, tujuh, tapi ini sembilan ya. Kalau dari atas. Sebetulnya, kalau kita cukup waktu, saya pengen menjelaskan, setiap sesi itu satu kotak. Nah, ini dari atas, head, kemudian di bawahnya ada ajna, kemudian di bawahnya ada throat, kemudian ada G-identity, kemudian yang bulat, itu sakral. Sakral itu adanya di perut. Ingat, kayaknya kita pernah membahas, bahwa kekuatan manusia, itu sebetulnya, itu ada di perut. Lihat pernafasan, merpati putih, atau kalau kita suka, kopenggo ya, bagaimana bukek siangsu, pada saat mengajari ilmu silat, itu bukan gerakannya, bukan pernafasannya, itu adanya di perut. Jadi, energi beliau ini, kuat. Nah, apa bedanya yang nyala dan yang enggak? Dalam human design, yang nyala itu kita sebut define. Define, D-E-F-I-N-E-D, define. Kemudian yang putih, itu kita bilang open. Nah, perbedaannya, apabila ada cakra yang nyala, itu define, itu artinya konsisten, memancarkan energi. Kemudian yang open, yang putih, itu dia absorb. Apakah ini jelek atau buruk? Enggak ada jelek, enggak ada buruk. Seperti sekarang ini misalnya, saya mengeluarkan energi, berarti saya define. Sementara, Om Imam mendengarkan saya, nah, itu dia absorb. Kemudian setelah, kalau dia absorb, kemudian dia bisa conceptual, di ajna, di cakra yang kedua, ya, Om Imam akan mendapat manfaat dari situ. Jadi, ini bukan masalah jelek buruk. Kemudian, single definition, ini kita bahas lain kali saja. Jadi, jadi ada empat tipe, jadi ada empat tipe pembagian tubuh. Jadi, ada single, ada split, ada triple, ada quadruple. Ada empat bagian energi dalam tubuh kita. Dua empat, dua empat itu hermit opportunist. Ini saya percepat saja ya. Hermit opportunist, ini bisa di, agak digedein lagi, nggak bisa ini. Nah, oke. Hermit opportunist, jadi ini, ini sebetulnya juga, juga ada kode-kode ya. Ada dua, ada angka dua, kemudian ada empat, itu ada kode-kodenya. Nah, ini, ini 562, itu 3.4. Nah, ini ada matahari, bulan, bintang, nord. Ini posisi pada saat beliau lahir. Nah, ciri-ciri dari hermit opportunist, itu adalah, very withdrawn and selective. Withdrawn di sini artinya, innate natural talent, they aren't aware of. Jadi, dia itu penuh talenta, tapi beliau ini, nggak gitu sadar. Harus digali lagi. Karena sangat abundant. Kemudian, inner calling, personal mission. Jelas. Seorang desainer batik, kalau nggak punya inner calling, nggak akan bisa. Transforming influence to other people. beliau ini punya kekuatan untuk influence people. Nah, influence itu bukan berarti ngomong, pedato, nggak. Dengan lewat batiknya. Jadi, kalau beliau tahu ada kekuatan di situ, batik itu bisa mempengaruhi seseorang, bisa menggerakkan suatu environment. Kemudian, leave the hermit alone. Jadi, biarkan dia. Jangan diganggu. Karena hermit kan pertapa. Jangan diusik dia. Biarkan dia menemukan sendiri. Oke, kemudian, satu menit lagi. Om Robert. Coba channelnya agak dinaikin. Ini channelnya. Jadi, gambar bodygrabnya. Jadi, gini. Di Om Imang ini, ada dua yang nyambung. 360 dan 20, 34. Lihat ini. Beliau ini ada, jadi gini. Kalau ada angka 20, yang di trot, di kotak ini. Kemudian, dia nyambung ke sakral, 34. Itu artinya, di situ ada satu, ada satu, apa, koneksi. Jadi, antara sakral, antara kekuatan tadi, dengan, dengan, dengan tenggorokan. Tenggorokan itu sebenarnya, bisa ngomong, pidato, bisa menuangkan satu-satu ide. Nah, channel itu, jadi kita namanya channel. Itu, itu macam-macam. Ini ada artinya, kenapa item, kenapa item itu, Kalau merah itu, unconscious. Makanya, di planetari tadi, yang moon, segala itu, kan ada yang kanan, hitam, yang itu. Jadi, ini nyambung. Ini, channel ini, ini namanya adalah mutation. Innovation and resourcefulness. Jadi, penjelasannya, di sini adalah new creative contribution to the world. Gate 60, itu is looking at possibility. Sorry, sorry. Sorry, saya salah ya. 3420 itu karisma. Sorry, saya salah. Karisma. Itu gambarnya kuda jingkrak. Jadi, kuda yang sedang jingkrak itu, most powerful channel because it brings energy to the throat directly from sakral. Jadi, ini kuat sekali. Jadi, dorongan dari sakral ini menuju throat. Kemudian, yang kedua, 360. Tadi saya kebalik. 360 itu mutasi. Itu, penjelasannya adalah innovation and resourcefulness. new creative contribution to the world. Gate 60, ini kalau kita drill down lagi, itu ada artinya, kenapa ini 60, kenapa adanya di root yang kotak, warna coklat itu namanya root. Kalau yang bulat itu sakral. Jadi, gate 60 itu adalah it's looking at possibility. Gate 3 itu pulls out what is new and viable. Jadi, garis ini adalah energy will feel like it pulls and off. The energy bring change and adaption. This is about the right timing. Jadi, pesan di sini adalah timing. You have a desire to create change. But when it's wrong time, you can get impatient. Jadi, kalau salah waktunya akan impatient, and you may get very frustrated and melankoli. But when it is right, it brings innovation. Nah, jadi pesan ini adalah energinya besar, cuma harus timingnya tepat. Sekian, Om Prophet. Saya pikir, saya cukup lucu-lucuannya yang apa namanya, nggak gitu lucu juga. Tapi ini ada, ini bukunya ada, banyak sekali. Referensi, ini juga ada, saya banyak sekali. Jadi, kalau tahu dibilang ngawur, ngawurnya ada ilmiah gitu, kan S2 ya. Oke, makasih. Mantap, 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 mantap. Iya, jadi, sejak ada acara kumba ini, Pak Demarius itu, dia tiga hari khusus untuk melakukan penerawangan. Jadi, saya juga bilang, Pak, udah, jangan terlalu capek, Pak. Karena beliau harus melintasi samudera raya sampai di Atlantis untuk menemukan itu, gergetnya, gitu ya, titik temunya, gitu. Jadi, well, Mas Imang, ya, ada yang nyangkut gak tadi dari analisa yang science fiction itu lho? Saya gak bisa ngomong. Makasih, Pak De Darius. Marius, gak bisa ngomong. Asli. Keren. Iya, keren, keren, keren. Jadi, mungkin, itu karena saya merasakan betul ya, yang disampaikan itu. Iya, itu, ya, seperti itu. ada beberapa yang menjadi catatan memang titik-titiknya di situ sih. Saya diingatkan kembali, ini bukan sekedar terawang, awur, enggak, ini serius. Iya. ini kalau menarik. Aku akan berusaha ketemu sama Pak De Marius. Mudah-mudahan ada waktu. Siap, siap, siap. Beres pandemi, kita se- penggil. Pertalongan deh. Siap. Bisa buka konsultasi nih, Pak De Marius. Nanti saya kirim ininya, apa namanya, summary-nya, nanti saya WA. Jadi, ini sudah saya summary-in semuanya ini. Jadi, ini enggak main-main kita semuanya. Ada, ada, apa namanya, ada software-nya sih ada, mau belajar banyak, saya pun juga belajar. Tapi, ini berkembang terus ini, ilmu ini berkembang terus. Jadi, cukup menarik sebenarnya. Ya, walaupun, sepertinya yang diperlukan Om Jasmine, ini keyakinan. Kalau kita yakin, jadi, banyak yang salah yang bilang, oh saya enggak nyala, saya itu enggak, enggak, bukan gitu. As long as, sampean tahu, apa namanya, strength and weakness itu, dan itu dieksplore, dan itu diyakini, itu akan, akan, apa, bermanfaat. Oke, terima kasih. ya, setuju. Maturnuan, maturnuan. Maturnuan. Ya, jadi yang memang, kan, kalau, pepatah dijak bilang, manusia ini tempatnya, salah dan hilap katanya gitu, hilap dan dosa katanya begitu. Jadi, saya pikir, kita harus realize bahwa, we are not, create. Ya, kita diciptakan sempurna, tapi kita seringkali, tidak berperilaku sempurna. Itu saja. Tuhan tidak pernah menggagalkan, menciptakan manusia yang gagal, tidak pernah. Tapi, kita seringkali menggagalkan, rencana besar Tuhan yang luar biasa sebenarnya. Seperti itu. Nah, gue jadi so motivator gini ya. Biasa, abis makan tahu nih. Jadi pintar. Mombok tahu, mombok tahu ya. Mombok tahu. Oh iya. Tahu is my favorite food, you know. Oke. Nah, saya ada satu video pembuka, dari, mas Imang, gitu ya. Yang saya, saya nggak bisa lewatkan ini gitu. Somehow, saya browsing-browsing di YouTube, saya ketemu channelnya Belial gitu. Dan ini, sayang sekali, untuk tidak di-share ke teman-teman di luar sana, karena isinya bagus banget. Nah, kurang lebih video ini akan menceritakan secara singkat, siapa dan apa dibalik ke Mas Imang, Yasmin. Oke, saya coba share dulu. Oke. Saya izin share ya, Mas Imang. Biar teman-teman tahu nih. Jangan lupa share audio. Yes. Coba, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran, oke. Di stop dulu, share-nya with video. Kompromis. Yes, sebentar, share-sare. Mas Kang Bis, gimana Kang Bis? Share aja ya. Nanti sebelah kiri bawah ada contren kan, share with video gitu. Share with video. Share komputersal. Ya, share komputersal. Share komputersal. Oke. Yes, sebentar. malum nih pemula ya. Yang biasanya megang canggul sih, begini deh. Oke, ini udah-udah ya. mulai-mulai, berarti an-an-anud-e dasar. iklimah walik keku. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka turun-temurun dari para pendahulu hingga sekarang masih membatik Alhamdulillah kota ini termakmurkan dengan batik Masa kecil saya tinggal di suatu daerah di Pekalongan Selatan di Kedunguni Nenek saya itu seorang pembatik Kecil saya, saya masih ingat betul Ketika saya perhatikan nenek membatik Gunatan-gunatan tangan itu menjadikan gambaran kuat kenangan masa kecil di tempat kami tinggal Saya seorang fotografer profesional Banyak mendapat kesempatan berkeliling Nusantara untuk membuat foto Dari perjalanan-perjalan itu Saya menemukan banyak hal yang menginspirasi saya Karya-karya budaya dari daerah-daerah Nusantara Sangat membanggakan Yang mendorong saya tahun 2014 Untuk kembali ke kampung halaman Pekalongan Dimana batik hidup dan berkembang Ketika saya awal memulai dengan bersepeda Akhirnya saya memasukkan daerah yang tidak jauh dari Pekalongan Ada di perbatasan batang Namanya Denasti Kulon Saya mencari yang bisa membantu membatik Polar yang saya buat dalam selembar kain 12,5 meter Saya minta tolong untuk dibatikan Setiap hari saya memperhatikan apa yang diterjakan Saya menjadi takjub Saya belajar dari itu Bagaimana mereka mengeksekusi Dari pola-pola yang saya buat Mereka bisa menerjemahkan Seperti tidak pernah berpikir Hanya dorongan alam yang kemudian Menguntung tangan-tangan mereka dengan canting itu Saya menyaksikan banyak anak Dimana ibu-ibu mereka Ibu-ibu mereka bekerja Menjadi buruk batik Di tempat yang cukup jauh dari mereka tinggal Alhamdulillah Pada 2016 Saya punya kesempatan dan rezeki Saya membuat workshop sendiri Di salah satu kampung desa Cilumrik Saya mencoba berkolaborasi dengan mereka Membuat satu tempat Sebagai workshop batik itu Agar tidak jauh dari tempat mereka tinggal Mereka para pembatik-pembatik yang turun-temurun Yang luar biasa Saya belajar di si makku Alhamdulillah Saya kiri Lancar Lancar Mbak Atik Karena ini aku meluang bujok Mau ini reka Mau ini reka Mbak Atik Karena ini Ini makanya Belajar di Soho Mbak Atik Muka-muka Muka-muka Mbak Atik Lancar terus Muka-muka Dan saya perhatikan Dimana ketika anak-anak pulang sekolah Nyamperin ibunya Melihat ibunya Bagaimana ibunya bekerja Bagaimana ibunya membuat batik Dari situlah Saya merasa Bahwa Warisan itu Secara tidak langsung Terturunkan kepada anak-anaknya Disitu ada kebanggaan Disitu saya melihat Bahwa Ibu sedang mewariskan Karya-karya ini pada anak-anaknya Dan saya melihat Bahwa ada wajah-wajah kebanggaan Dari anak-anaknya Ibunya Memiliki Karya besar Bagaimana Semaker Bagaimana Sub indo by LleGuuuu Bagaimana Khura Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adik, anak Itu bisa menerjemahkan Yang kakaknya, yang bapaknya kerjakan Itu seperti apa sih? Saya hanya membuat Narasinya saja karena itu yang saya kerjakan Dan itu pun dibantu Bahwa Mas, aku melihat gate line-nya adalah seperti ini Jadilah video itu Sebenarnya video itu untuk keperluan Saya ada salah satu Di member Meet the Makers Indonesia Itu ada artisan Itu ada artisan kriya Kebetulan saya sebagai seniman batik yang tergabung di situ Meet the Makers itu sebenarnya internasional di beberapa negara ada Saya yang dari Indonesia ini Itu sama Mbak Nia, Ismoyo, Jogja Itu tersebar banyak Ada kerajinan ulos, ada Membuat wayang Macam-macam Ada pahat kayu dan lain sebagainya Senang aja? Karena dari situ kemudian saya merasa bahwa Apa yang saya kerjakan Itu kemudian diapresiasi ya Menjadi member Meet the Makers itu juga Melalui Banyak hal ya Oke, itu Kira-kira gitu lah Ini satu video berjuta makna ini Satu video berjuta makna ini Itu materinya didapat dari tulisan-tulisan Facebook Yang saya tulis Seperti juga waktu itu Om Bis Mengambil foto-foto saya ketika saya perjalanan ke Palu ya Om Bis ya Saya sendiri kaget Om Bis dengan teman-teman harus Itu keren banget Saya terima kasih banget seperti itu Jadi gini Om Robert dan semuanya Ya, saya tuh kadang-kadang nothing Perjalanan itu gak ada perencanaan Mesti harus kemana-kemana Jalan aja Membuat batik ketika 2014 saya putuskan untuk kembali Ke Pekalongan juga Mau ngapain juga Saya gak ngerti Gitu kan Gak ngerti Mau ngapain juga gak ngerti Tapi yang jelas Dan sebagainya Itu catatan-catatan yang sebenarnya menarik Tapi itu menarik Karena kemudian Saya melihat banyak Lihat kenyataan ya Ada di sini Ada di sini Dan saya perlu kemudian Ini sebenarnya Sebenarnya ada benang merahnya Aku lakukan apa ya Gitu kan Jadi Batik itu Kalau dibilang kecelakaan juga Kenapa Om Robert Mas Imang Sebelumnya berkarya Hidup Bekerja di Jakarta And then Tiba-tiba Kembali ke Kampung Halaman Membangun Kampung Halaman Apa yang Sampai melakukan keputusan besar Nah ini Sebenarnya Pak Ademarius sangat gamblang Untuk melihat ya Ketika Ada jiwa yang diperjalankan Itu kan Susah kita mematerikan semua itu ya Saya merasa Bahwa ada Saya diperjalankan saja Diperjalankan menjadi apa Tetapi kemudian Saya memaknai Apa yang kemudian Saya ada Dimana saya Tinggal Saya menyentuh Dan sebagainya itu Saya perlu memaksimalkan itu Karena Konteksnya pada Fitrah itu Adalah sebuah anugerah Dan memaknai fitrah itu Ya mesti harus Dengan keseriusan Kira-kira gitu Dan Batik itu Saya ketemu Di perjalanan Setelah 2014 itu Jadi Kalau mikir Berpikir akan membuat Batik juga Enggak gitu ya Sebuah kecelakaan Enggak juga Tapi kemudian Begitu Cerita saya Beli kain Saya coret-coret Saya bikin Satu konsep Desain Saya bawa ke kampung Saya minta orang Untuk membatikan Saya melihat ada Kehidupan di situ Kampung kenapa Menjadi sepi Saya tanya Ini orang-orang pada Di mana Pada kerja Kerja di mana Yang jaraknya bisa Bisa setengah jam Perjalanan dari Kampung-kampung Seperti itu Dan saya lihat Anak-anak itu Pulang sekolah Tidak ketemu ibu Dan lain sebagainya Itu Kok jadi kayak gini ya Kayak gitu kan Karena mereka Bekerja di tempat-tempat Juragan Ini kan Terus anak-anak itu Siapa ya Yang urus gitu kan Jadi Formatnya belum tahu Formatnya belum tahu Tapi Saya melihat Mereka harus berada Di ruangnya masing-masing Bukan di tempat orang Karena Buat saya Penghambaan itu Adalah hanya satu Bukan pada Manusia Untuk menghamba pada Manusia Keterberdayaan itu Menjadi penting Hari ini Pandemi menjadi Eksersis besar kita Semua Bahwa Bagaimana Daya hidup itu Saya bersyukur aja Si Om Robert Melakukan itu Dari awal pandemi Sampai hari ini Produksi batik Masih tetap berjalan Tidak ada yang kurangin Kalau bilang Buatnya dari mana Jualan bisa enggak Kalau sudah Rahmanarohim Maha memberi rezeki Dan lain sebagainya Enggak usah ada pertanyaan Seperti itu Karena ternyata Itu di eksersis Itu kejadian Yang bersungguh-sungguh Pasti akan mendapatkan Sesuatu Dan Well hari ini Saya menyaksikan Bahwa Cinta Dalam tanda kutip Pemilik hidup Itu luar biasa Kalau Kita hanya bisa Menteoritikan Tentang Bagaimana Sustainable Dan lain sebagainya Ya hati Keniatan Ketulusan Saya selalu mengatakan Bahwa Konteks kesabaran itu Itu kan terjemahan Yang tidak Kata yang bukan Saya munculkan Tapi dalam batik itu Ilmunya ya disitu Menterjemahkan Tentang kesabaran Bagaimana Selembar batik ya Yang di Tempatnya Omarius itu Yang jadi backgroundnya Omarius Sebelah kanan itu Itu punya Punya detail-detail Yang sebelah kanan Yang kuning Kuning emas itu Punya detail-detail Yang dikerjakan itu Berbulan-bulan Dan mereka konsisten Baik Apa Volume Dan lain sebagainya Ketebalan Kalau Kita tahu Bahwa batik itu Ini yang lucu kan Seorang Pembatik itu Tanpa sadar Dia belajar tentang Kimia Belajar tentang Fisika Itu ilmunya Gila banget Jadi Jadi Saya lihat Ini Kalau Enggak hati-hati Pasti Akan Pekerjaannya itu Enggak bisa Sedetail itu Dulu Kita juga Ngobrol sama Om Bis Ini kan Kita dulu ada grup ya Om Bis ya Di Neuroculture ya Terus Ini pekerjaan Pekerjaan Sentis Yang Bagaimana Kemudian Transcend Itu Transcend Dental itu Membimbing Otak kita Untuk Bekerja Membimbing otak kita Untuk melakukan Bekerja itu Konteksnya Saya sebut Sebagai penyerahan diri Asli Enggak mungkin Bisa terjadi Ya Dalam Perubahan Emosi Dan lain sebagainya Di setiap Waktu itu Sering banget Tapi di batik ini Orang bisa mempertahankan itu Saya bilang Kalau ada orang Ngomong Siapa sebenarnya Yang juara Ya kesabaran Itu Di belakangnya Om Robet Background gitu ya Di belakangnya Om Bis Ini saya sedikit Ini ceritanya agak Ngalor ngidul ya Yang Om Bis ini Ini kaitannya Dengan fotografi saya nih Ini Ini batik ini Saya dapetin Untuk desainnya itu Saya dapetin Waktu saya ada Di Masjidil Akso Masjidil Akso Masjidil Akso Ada pilihan Jadi Ya Terus ada yang Sorotnya tengah itu Tumpalnya itu Itu sebetulnya Dari pengembangan Kawung Jadi pengembangan Kawung Ya Ini kalau Dipecah lagi Itu Yang Motif-motif Utama itu kan Ada Ada gambar-gambar Yang hampir Hampir mirip Dengan Bentuk-bentuk Desain-desain Cina Sebenarnya Kalau dikejar Dia ini ada Sebagai bintang David Oh Kota itu Menjadi seperti itu kan Ini kan Terus orang bilang Loh kamu gak Islami dan sebagainya Yang kedua Masjidil Akso Enggak Ketika visual itu Merambah Ke segala dimensi Itu gak menjadi Kemudian Sebagai simbol Pernyataan Bahwa Dikotomi Sebuah agama Kepercayaan Enggak 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 Seperti itu Ini Genui banget ya Orang-orang Masa lalu Mengerjakan itu Terus yang Di belakang Om Robert itu Ketika Bagaimana Kemudian Taj Mahal Saya coba Untuk Garap Di desain Jadi Itu Desain-desain Perjalanan Ini juga Seperti itu Yang saya ini Sebentar Saya ambil ya Biar teman-teman Juga Lihat gitu loh Kan Terinspirasi nih Dengan Motif yang Diilhami Secara Transcendent Secara Transcendent I mean The communication Between Human And the creator Of the human Bahasa gabang Ini aku liatin Detailnya Kelihatan gak Kelihatan Oke Kelihatan ya Coba perhatiin Di detailnya Di dots By dot Kita pelan dulu ya Detail tuh Ya Perhatiin Konsistensi Ketebalan Jarak Bisa lebih dekat Ke kamera Ya Jaraknya Kayaknya diukur Padahal Dan gak ada yang Cross Gak ada yang Tabrakan Oh Gila Itu dot Yang Pattern Lingkaran Itu gak ada yang Tabrakan Bener Gak ada yang Tabrakan Satu ya Saya perlihatkan Lagi Mungkin Di kamera ini Gak kelihatan Ini Kelihatan Kelihatan Jangan goyang Harus Diam Oke Sebentar Babarin aja deh Oke Disini aja Ini agak gede Nih Wih Keren 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 Titik Titiknya Konsisten Siapa yang ngarahin Siapa yang nuntung Yang menarik gini Malam Wax itu Ketika Dari Wajan Sampai kemudian Kecanting Dia lewat tiup Dan sebagainya Itu mengalami Perubahan Secara kimia Panasnya Juga berbeda Gitu ya Kalau panasnya Itu berbeda Masuk ke dalam Dalam kain Dia torehkan Dicantingkan Itu kalau berbeda Dia akan Blobornya itu Gak konsisten Dia gak akan Bisa menghasilkan Kerataan Ini Ini pembatik itu Sampai kemudian Bisa melakukan Seperti itu Bisa melakukan Seperti itu Ini yang Yang kadang-kadang Saya kan gak Gak menemukan itu Di tahun 2014 Gila ya Saya merasa Dan ya Sampai kemudian Kayak gitu Nah inilah Kemudian tugas kita Yang kemudian Menceritakan kembali Story-story itu Memacukannya lagi Jadi Jadi menarik Banget sih Keberdayaan Kemampuan Kita memiliki Semuanya Tadi siang Saya bicara Sama Mas Robert Kita bukan Pixar Bukan Disney Mereka punya mimpi Tapi kalau kita Sebenarnya gak punya mimpi Terus Yang kita Punya itu adalah Kenyataan yang harus Dikerjakan Kita punya semuanya kok Karya-karya tradisi Seno Parang Yang di Om Om Marius Itu Pada Marius Yang di belakang itu Itu Sekitar Abad ke-16an Itu kan Ceritanya itu Menarik Kenapa kemudian Polanya harus 45 derajat Piring Dan sebagainya Itu kan Sebenarnya Bicara masalah Tentang keimanan Yang menarik Up to date Sampai hari ini Desain yang seperti itu Masih dipakai Seorang Visioner Yang mana Yang bisa melakukan itu Dan yang menarik Adalah Terparang itu Punya macam-macam Warna Saya pernah mencatat Ada sekitar 60 60 warna Dan punya Filosofi masing-masing Sadis Oh my god Ini gambaran Batik Mungkin nanti Secara desain Kita bisa bicara Lebih lanjut Detail ya Balik lagi ke video Ya Balik lagi ke video itu Bahwa Bagaimana menemukan Kebanggaan Pada anak-anak Tentang karya-karya Ini Itu menjadi Menjadi isu yang penting Buat masa depan Terus Bahwa Para pembatik-pembatik itu Orang-orang yang Agak Sebenarnya Gak boleh juga Saya sebut di kampung Karena kalau saya tidak mau Ada batasan teritori Kebetulan saja Mereka Fitrahnya ada di sana Yang kemudian kita harus Sama-sama melihat Bahwa Orang-orang yang seperti ini Punya karya-karya hebat Ada kekhawatiran Bila mana Mereka Orang-orang itu Bekerja di tempat Yang lain Yang harus Menempuh jarak Yang cukup jauh Dari rumahnya Terus anak-anak itu Bertumbuh bersama siapa Yang menarik dalam hal apapun Anak-anak itu Kalau bahasa yang Sangat paham Itu sangat kenal Anak-anak itu Gak boleh kehilangan parfum ibunya Bau ibunya itu Gak boleh kehilangan Karena itu kekuatan Di situ Kekuatan seperti itu Kita balikin lagi Ke Tugas kita adalah Membalikkan Kebetulan Kalau saya ini kan Orang kaya raya Saya punya sahabat Om Bambang Tambah lagi Sahabat-sahabat sini Jadi saya semakin Tambah kaya raya Seperti itu kan Saatnya kemudian Gak sekedar Kemudian bantuin doa Ini adalah Realiti Yang ada Yang kita miliki Kita gandakan Semangatnya itu Jadi agar semuanya Juga Menarik Kira-kira gambaran Saatnya kayak gitu Terus Bagaimana proses Kreatifnya Dan lain sebagainya Saya tidak mengerjakan sendiri Karena batik ini Berbeda Dengan Lukisan Kalau lukisan itu Bisa personal Batik ini Banyak orang yang terlibat Barangkali saya Hanya sekedar Coret-coret Gambar burung aja Gak bener Tapi Seseorang yang gambar bener itu Bisa menerjemahkan Apa yang ada di kepala saya Terus Nanti ada fase Bagaimana memindahkan Gambar itu ke kain Ada fase Bagaimana kemudian Digambar Di batik secara Outline-nya Ada isen-isen Panjang banget Dan sebelum itu Kainnya sendiri kan Ada tukang beca yang terlibat Untuk mengantarkan Oh Ekonomi yang luar biasa Saya bilang bahwa Kalau Ini Sample aja Di batik Terus sample-sample yang lain Kita temukan Di tenun Di Ulos Dan sebagainya Ini ada Sahabat saya Mbak Nora ini Yang Sangat perhatian Di tenun Nanti kapan-kapan Ada waktu sesi Untuk ngobrol Dengan Mbak Nora Ini Gak ada Tempat kita Buat ngeluh Gak ada Tempat kita Buat ngeluh Karena Alhamdulillah ya Om Robert ya Ini saya ada Di ruang Sahabat-sahabat Baru saya Yang mendapatkan Pendidikan S2 Yang kayak gitu kan Tersajahterakan Setidaknya Pengetahuan Ini ada realita Yang ini menjadi PR kita bareng-bareng Oke Kira-kira Pembukaan saya Itu dulu ya Nanti kita bisa lanjutkan Kita perlu ini Perlu rame-rame Ke rumahnya Om Imang Mantep itu Bisa langsung Ngelihat Langsung Bisa belajar Batik Mau tanya-tanya Bisa ngelihat Langsung ya Om Imang ya Lihat ibu Langsung itu Ngebatik Minimal 5 hari Kalau di tempatnya Masimal tuh Harus 5 hari Mau 1 bulan Juga gak apa-apa Sekarang kan deket Jalan tolnya Udah cepat sekarang Udah jadi 4 tahun yang lalu Ya 4 tahun yang lalu Om Bis datang Ke rumah sini Dan banyak Kemarin saya ke Bukidu Lewat Semarang tuh Mas Cepat banget Jalan tol sekarang Berhenti di Willery Gak berkabar Kita keren Kita datang Kita lanjut nih Hari ini kan Kita bahas Tentang Bagaimana Invasi Hypermodernization Saya riset Lumayan cukup lama Ada sekitar Hampir 1 minggu Tentang Hypermodern Kata Hyper itu Ditambahkan Setelah Terjadinya Lompatan-lompatan Design Lompatan-lompatan Yang Di luar Pakkem Terhadap Dunia Design Di dalam Fashion Nah jadi Terakhir saya lihat Pegelarannya Dior Dior di Kalau gak salah Di Milan Dia Khusus Membuat Sebuah Pegelaran Fashion show Tentang The hypermodern Fashion Nah Mas Imang Kita ini kan Tanpa sadar Tolong Mohon Masukan Tanpa sadar Kita itu Hidup sehari-hari Dengan Identitas Yang bukan Saya gak bisa Bukan murni Indonesia Tapi You are What you are Wearing Anda adalah Apa yang Anda Pakai Tidak salah Kita menggunakan Tidak berarti Juga Kita pakai Kemeja Lantas kita Jiwanya Ke bule-bulean Enggak juga Atau saya pakai Baju metalika Lantas saya Tidak cinta Indonesia Tidak juga Tapi Dari 100 sesi Pakaian Yang kita pakai Berapa sesi Itu kita Menggunakan Karya Anak bangsa Atau Fashion Asli Indonesia Seperti itu Nah ini Ini sangat Mengkhawatirkan Saya punya Anak kecil Umur 4 tahun Sekarang Umur 4 tahun Kayla Dia sangat cinta Dengan Frozen Yang tadi ya Produksinya Si Pixar Tadi masih Menggilang gitu Well Saya gak bisa Membendung Kayla Untuk tidak menonton Frozen Juga Cinderella Dan seterusnya Dan ini Cartoon Tapi Saya cuman bilang Yes Dia suka itu Dibilang Papa Nanti aku mau Dibilang gaun Seperti Frozen Saya punya beban Mental juga Untuk Memperkenalkan Dia dengan Fashion Asli Indonesia Nah kita Kita ini Perlu Dalam tanda kutip Perlu Awareness Perlu Pertahanan Perlu mungkin Strategi Offensive Untuk melawan Invasi Hyper Modern Fashion Mas Imam sendiri Gimana melihat Tentang Hyper Modern Fashion Yang pertama sih Buat saya Penting bahwa Sekarang Ada bagian Bangsa Kita Itu Ada Perasaan Confident Menjadi bagian Masyarakat dunia Tidak berbatas Dan apapun Seperti itu Tetapi Di lain pihak Yang Harus Tidak boleh Hilang Itu adalah Sikap Karakter Nah Bagaimana Mereka Bertumbuh Samplenya Adalah Kalau tadi Mas Robert Ceritakan tentang Anak Yang dengan Frozen Seperti itu Karena mereka Nggak punya Sample Nggak punya Rome model Sebetulnya Itu harus Bagaimana Yang kita kerjakan Di antaranya Rome modelnya Dulu Kita sebagai Panutan Kan kayak gitu Melarang itu Adalah Menghentikan Ekspresinya Melarang itu Menghentikan Ekspresinya Untuk Berekspresi Lebih lagi Tapi Mereka Nggak punya Contoh-contoh Yang kira-kira Kepantasan Kepatutan Kalau dalam Jawa itu Penernya itu Yang seperti apa Itu Kehilangan Itu Dan Kita Sendiri Ya maaf-maaf aja Di 10, 15, 20 tahun Terakhir ini Disebukan Banyak Perubahan-perubahan Dunia Yang rata-rata Bagaimana Untuk menjaga Kehidupan kita Dalam konteks Benar Benar Secara materi Sandang pangan papan Itu tercukupkan Dan sebagainya Yang seperti itu Yang kemudian Membuat Ada hal lain Tentang feel Tentang hidup Yang sesungguhnya Dalam konteks hidup Dan mengidupi Itu yang kemudian Hilang Dan kita baru sadar Ketika kita Aktivitas Sudah sedikit Berkurang Melihat Banyak yang berubah Dantara seperti itu Nah itu Berpengaruh terhadap apa Cara Cara pakaian Perilaku Cara kita menonton Televisi Yang menariknya lagi Adalah ketika Misalnya Korea Itu yang Negaranya Nggak gede-gede amat Tapi bisa kemudian Merubah apapun Yang Ada di kita Itu kan dasyat banget Kemampuan apa itu Industrial Di antaranya kan seperti itu Lewatnya apa itu Banyak media Dan bagaimana Kemudian untuk Bisa sampai Bukan memendung ya Tapi Melakukan Sebuah Pilihan Menghadirkan Pilihan Sepikir Bahwa negara Juga mesti hadir Dalam konteks Seperti ini Memberikan pernyataan Yang tegas Membangun Pernyataan yang tegas Bagaimana Memberikan dukungan Kepada Karya-karya Hari ini Itu kan Nggak ada yang Tahu Pada Marius Gitu kan Kepada hari ini Nggak ada yang Tahu Apakah pernah ada Kemampuan Kemampuan penulisnya Koping Ho itu Bahwa segitu Banyaknya cerita Nggak ada Nama yang sama Dalam satu cerita Yang berbeda Itu juga Nggak pernah ada Pengulangan-pengulangan Gitu kan Dan waktu Perpustakaan Leiden kebakar itu Yang diselamatkan Itu Koping Ho loh Bang Imang Ceritanya tentang Misalnya Maaf ya Nama-nama yang muncul Cina Dan lain sebagainya Tapi pada saat itu Nilai baiknya Nilai kebajikannya Kita bisa mengambil Dulu ada Ramayana Baratayuda Dan lain sebagainya Aku bersyukur Mengalami Masa-masa Yang seperti itu Mengalami Masa-masa Yang seperti itu Jadi Balik lagi Tentang misalnya Hipermodel Dan lain sebagainya Inovasi seperti itu Batik Batik ini Terutama Yang dulu Juga sudah mengalami Perubahan banyak Mas Dulu itu dipakai Sebagai pakaian bawah Gitu ya Jarit Sar Sebagian Sekarang diaplikasikan Menjadi pakaian Kemeja Jas Jacket Itu kan sudah mengalami Perubahan yang Yang sebenarnya Luar biasa Pak Mali dulu Memakai Misalnya Motif Apa itu Parang Atau seno Itu Menjadi pakaian Kesarian itu Pamali banget Tapi hari ini Semua bisa menyatakan Itu gak ada Problem gitu ya Artinya sudah masuk Kedalam wilayah Apapun Misalnya Saya menggunakan Baju Baju Untuk sholat Dengan Dengan model Kayak gini Orang pikir Ini aplikasi Enggak Ini baju yang sudah jadi Saya batik Saya minta orang Untuk batik Wah keren Dan ini tulis Jadi Adel sebenarnya Bayanginya Yang pakai Jangan imang Coba bayanginya Yang pakai adalah Negro-negro Banget gitu ya Iya Saya gak sampel Orang boleh yang keren Gak Tapi negro Gitu Langsung Nah Kita ini Belum Belum kegarap Bagaimana Cara menjualnya Bagaimana Cara menghadirkannya Itu yang belum kegarap Dengan baik Risetnya Desainer-desainer Di luar Yang berbasis Di Milan Atau dimanapun juga Mereka bisa Membuat Spacing Pembiayaan Yang cukup serius Untuk hal Hal-hal yang Seperti ini Bagaimana Kemudian Satu tas Bisa berharga 200 juta Yang beli juga Orang Indonesia Itu kan keren juga Gitu kan Artinya Secara kemampuan Daya belinya Kan ada Gitu kan Nah Hari ini juga Juga hari ini Kan menjadi menarik Siapa sih yang berani Ngomong bahwa batik itu Kuno Gak ada Iya Coba siapa Berani ngomong batik itu Tapi tahun 80-an Bos Gawat itu Orang pake batik Mikir gitu kan Cuma sekarang ini kan 80-an gitu Orang pake batik itu Udah tua lo Ngomongnya kayak gitu Tapi hari ini Anak-anak muda Dimanapun juga Ingin punya batik Ingin punya batik Ada kesempatan sih Kalau di fashion Karya-karya tradisi Batik dan sebagainya Kalau saya sih Jujur aja Gak Gak terlalu pesimis Untuk hal seperti itu Saya yakin kok Ada Karena Konteks Adiluhung itu Gak bisa ditawar Dia tetap akan Adiluhung Dia akan Adiluhung Dia akan Adiluhung Ada masanya Dimana Karena Itu bagian dari Konstanta Akan ada Waktu dimana Orang yang kemudian Memperjuangkan kembali Generasi yang memperjuangkan Kembali Seperti itu Itu Pemberian banget Tinggal kita Mensikapinya Mensikapnya seperti itu Dan Kenapa kemudian Gak muncul Atau kurang muncul Yang dilakukan Terlalu rumit Di sini bos Terlalu rumit Ya kan Tiba-tiba Sorry Teman-teman Desainer itu Kadang-kadang Juga membuat Ya maaf-maaf Tanpa melakukan riset Potong sana Potong sini Yang kepotong apa Tiba-tiba Kelanjutannya gimana Ya sudah Sekali waktu ada Seremonial aja Gak dilanjutin Yang gitu-gitu Bahwa Padahal Untuk Pekerjaan-pekerjaan itu Harus ada Kontinuitas Untuk Untuk bisa mendapatkan Sesuatu Ya sudah Begitu Misalnya Maaf ya Jakarta Jakarta Fashion Week Jakarta Fashion Week Setelah Jakarta Fashion Week Si Fulan Mbak ini Masuk setelah itu Besok kabarnya apa Gak ada Gak cerita apa-apa Malam itu Jam itu Sepersekian menit saja Selesai Kan gitu aja Nah dia menulis Ya sudah Selesai Gitu kan Nah Kemarin menarik ya Saya katakan tadi Negara harus hadir Dalam urusan-urusan Seperti ini Memberikan ruang Selebar-lebarnya Artinya Kepastian Tanggal 2 Oktober Tanggal 2 Oktober kemarin Pengembangkan dan sebagainya Dan sebagainya Nanti saya danain Habis sudah Kan rata-rata Apa yang dikembangkan Menjadi program Ujungnya adalah Bagaimana dengan Pembiayaan Janji pembiayaan Janji pembiayaan Seperti itu Kalau batik Kayak gini Maaf kata Kamu punya duit Berapa sih Untuk membiayai aku Gak cukup Gak cukup Karena ini terlalu Mahal Untuk hanya Sekedar dijadikan Program Kalau mau hidup Ini harus Anda Hidup di dalamnya Seperti ini Seperti sekarang Maaf kata Saya sebut tadi Desa Celumret Celumret itu Yang setiap saat Bisa tergenang Oleh air rob Bayangin Tergenang oleh air rob Terus Tapi saya Suatu saat Bahwa ini Akan menjadi Petanya Kreatif Tentang batik Yang akan muncul Di waktu Di waktu Yang akan datang Apakah kemudian Saya menunggu Bawa pemerintah Daerah Kota Pekalongan Kemudian merespon Apa yang saya lakukan Gak penting Saya kerjakan aja Gak penting Untuk urusan-urusan Seperti itu Karena saya punya Keyakinan Bahwa yang akan Bisa membangun Itu adalah Masyarakatnya sendiri Kalau kamu Nanti mau datang Dan urusan Nanti syukuran Ya monggolah Tapi Sudah kelewat Kelewat hadir Nah oke ya Tadi dua hal yang berbeda Seringkali kita hanya Menunggu Tapi kemudian Yang ditunggu Gak muncul Gak inisiatif Nah itu yang kemudian Kita menjadi blunder Di situ Termasuk bagaimana Juga ini bisa berkembang Menjadi kebutuhan Fashion Menjadi kebutuhan Industri-industri yang lain Gak pernah sinkron Di situ Kira-kira gitu Mas Mas Oke Mas Imang Boleh sharing sedikit Kak According to your feel Saya nanyanya Pakai feel What makes batik Differently live Compared to Other fashion Atau modern fashion Apa yang berbeda Pak Satik itu Cara hidupnya Dengan fashion Yang hyper modern Ya Kalau batik itu kan Lebih Lebih pada Pada Usia hidupnya Lebih panjang Usia hidupnya Lebih panjang Dan itu gak bisa ditawar Yang membedakan Di situ aja Waktu Daya hidupnya Lebih panjang Kira-kira Di situ Saya pelaku Yang terlibat Untuk memproduksi batik Tapi saya tidak mampu Untuk meng-create Ini menjadi sebuah tren Kan kayak gitu Ya kembangkan Caranya Kesadaran 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 itu Yang harus sama-sama Tumbuh Dalam aspek Apapun Gak bisa Kemudian Saya sampai kemudian Tuntas Mendesain menjadi Fashionnya Dan lain sebagainya Tapi Saya harus memastikan Bahwa Bos Lo gak salah Menggunakan ini Untuk Sesuatu hal Yang lebih keren lagi Saya harus memastikan Itu Saya bisa Kira-kira gitu Mas Robert Oh Ya Saya masih ingat Waktu saya presentasi Di Sebuah Internasional Conference Saya dengan Bangganya Saya pakai Batik Dan saya bilang Saya orang Indonesia Saya bilang gitu Saya bilang bahwa Memasarkan Di benua lain Tidak selumit Memasarkan Di tanah air Saya bilang gitu My country Consist of Seven hundred Etnis Seven hundred Local Languages And Empat Ratus Etnis Saya bilang gitu Dan kita Live in peace Kita hidup dalam Damai Dengan empat ratus Etnis yang berbeda Dan tujuh ratus Bahasa lokal Yang berbeda Saya bilang You know Mungkin negaramu Hanya satu bahasa Tapi negara saya Punya tujuh ratus Bahasa lokal Dan mereka Sangat Mis Mereka sangat Kagum dengan itu Saya baru ngomongin Bahasa nih Belum ngomongin Kain tenunnya Ada batik lah Ada ulos lah Ada songket lah Ada ratusan ribuan Karya seni Hanya untuk Kain tenun Belum bicara makanan Yang nanti Pak Jody Yang akan cerita nih Soal Makanan asli Indonesia Yang sudah mulai hilang Ya Tolong disiapan Itu bahan-bahannya Pak Jody Ini sentilan nih Om Robert Saya sharing ini ya Gambar-gambarnya Mas Ibang Saya mau nanya nih Humpung ada Humpung ada Artisnya Ya kan Bentar ya Harus Kita endorse Nah ini Apa nih Batik Give room to anyone Mungkin sudah cerita kali Batik Batik itu Memberikan ruang Pada siapapun juga Segala lapisan Apapun juga Untuk Mengaktualisasikan Ekspresinya Om Bis Jadi Kalau kita ibaratkan Dengan mata Canting Seperti itu Tempat malamnya Dimasukkan Dalam malam-malam Cair Kemudian Dia akan keluar Di mata Sampingnya Dia akan mata Orang itu Bisa mengatur Seberapa Seberapa Besar Atau kecilnya Jadi itu Kain itu Sebagai bagian Dari ruang Terus Sampingnya itu Bisa jadi bagian Dari ekspresi Untuk mengaktualisasikan Karya Apapun Ini om Gambar sendiri ya Foto sendiri ya Ini foto saya Ini mengartikan apa Ini kan Sebuah gambaran Sebuah gambaran Saya Kalau melihat Ini kan Pohon Pohon yang Gak ada Gak ada daun Sama sekali Ini foto Ditambak Tapi bagaimana Kemudian Inspirasi Ada menjadi Sebuah inspirasi Seperti itu Ini kan Ketidakteraturan Ketidakteraturan Tapi kita Tetap Bisa melihat Keindahan Di dalam Ketidakteraturan Seperti itu Jadi sudut Pandang kita Yang kemudian Cara melihat kita Yang kita Rubah Untuk bagaimana Mendapatkan Ekspresi-ekspresi Dengan Feel yang Baik aja Seperti itu Perasaan-perasaan Yang harus Terbangun Ini apa Ini Para penari Si mas Saya foto Waktu itu Di sebuah Desa Di Dieng Jadi gitu Batik itu Bagi saya Itu Seperti Sedang mengungkapkan Sebuah tarian Dia hidup Dia hidup Dalam kondisi Apapun Sebetulnya Hanya Selembar Kain yang Mati Tapi kita Bisa merasakan Rasa kehidupannya Di situ Berarti ada Rasa kehidupan Di dalam Sehelai Kain batik Mas Ini ekspresi Apa nih Mas Timang Bahagia Ngeliat batik Atau karena Bahagia Hidup dengan batik Mas Ekspresinya Pasti Kebahagiaan Apapun Kalaupun Misalnya Ada beberapa Batik Yang misalnya Untuk Menutup Menutup Orang meninggal Jenasa Dan lain sebagainya Pasti Nilainya Adalah Kepasrahan Dan Terima Lillah Kalau Udah Sampai Pada Saat Seperti itu Kita Bisa Memaknai Bahwa Dia Meninggal Mudah-mudahan Kita Dorakan Huslu Khotna Kesannya Adalah Bahwa Sudah Sampai Apapun Kebahagiaan Lagi Jadi Dengan batik Itu Saya merasa Dia menghadirkan Rasa-rasa Yang selalu Bahagia Kalau Motifnya Ini Yang Di Sebelah Kiri Ini kan Motif-motif Burung-burung Cwiri Ini Motif-motif Khas Pekalongan Sebenarnya Ini terlihat Betul Pekerjaan Pekerjaan Detailnya Yang Seperti itu Jadi Ini kan Gambar-gambar Yang Tidak Nyata Tapi Ada Perasaan Bagaimana Dia Bisa Terasa Hidup Gambarnya Nggak Nyata Itu Burung Opot Tapi Dia harus Harus Bisa mengungkapkan Kehidupan Di dalamnya Halo Ya Ya Halo Yes Bisa Didengar Bisa Didengar Ya Mas Yasmin Eh Mas Imam Yes Tadi Sorry Saya penasaran Tadi Ada Kehidupan Ada Rasa Kehidupan Apa Artinya Mutinitas Di dalam Tunggu dulu Sebentar Sebenarnya Ini saya penasaran Ada Rasa Kehidupan Di dalam Sehelai Kain Batik Itu apa Itu Maksudnya Jadi gini Waktu Membatik Mudah-mudahan Nanti Om Robert Dan teman-teman Datang sana Ini Ada 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 Membatik Itu Mengerjakannya Setiap Saat Itu Yang Dilafatkan Adalah Doa Dia Bisa Istifar Dia Bisa Seperti Itu Ya Gitu Jadi Sama Kalau Sederhananya Kayak gini Bagaimana Orang Meyakinin Tentang Keris Ada Sesuatu Kekuatan Di dalam Batik Juga Seperti Itu Pernah Kita Melihat Pernah Kita Melihat Bahwa Orang Bisa Berubah Karena Apa Yang Dikenakan Tetapi Sebetulnya Batik Itu Menguatkan Pernyataan Personal Itu Sendiri Kalau Personalnya Enggak Kuat Dan Sebagainya Dia Kasih Batik Sekeren Apapun Juga Enggak Akan Muncul Jadi Sama Dia Saling Datang Dia Hadir Nemplok Ke Orang Dia Akan Memilih Siapa Kemudian Yang Menjadi Tuhannya Dia Akan Lebih Menguatkan Daripada Ekspres Itu Makanya Buat Saya Ini Tidak Hanya Sekedar Tidak Mati Dalam Pendekatannya Sederhana Kayak Gini Kalau Dalam Fotografi Bagaimana Orang Bisa Menceritakan Bahwa Foto Itu Bisa Berbicara Subyektif Banget Sebenarnya Kayak Gitu Kita Sandingkan Batik Tulis Batik Printing Subyektif Banget Kan Kalau Kita Hanya Melihat Dia Beda Jauh Bos Tapi Jelas Bahwa Rohnya Sudah Berbeda Bahwa Rohnya Sudah Berbeda Kekuatan Materialnya Sudah Berbeda Seperti Itu Saya Katakan Ada Kehidupan Di Dalam Batik Itu Sendiri Agak Sulit Tapi Menjadi Mudah Bagi Orang Yang Memang Kenal Betul Batik Kenal Betul Batik Ya Paham Betul Ada Kekuatan Kekuatan Di Dalam Ada Kehidupan Di Dalam Saya Pernah Kalau disini Yang menerjemahkan Ombis Ombis itu Kebetulan Sudah Sempat Pegang Batikku Begitu Dipegang Dipakai Kok berubah Berubah Gini Itu Ombis Melakukan Itu Sebagai Pengalaman Pengalaman Beliau Sendiri Jadi Ya memang Harus Bertemu Terus Ya memaknai Kehidupan Dalam Selembar Kain Batik Itu Buat Saya Sederhana Kalau Hanya Mengerjakan Tanpa Kemudian Dia hidup Ngapain Perlu Dikerjakan Berbulan Bertahun Tahun Mungkin Bisa Dibilang Begini Gak Mas Imang Bahwa Mengakuin Batik Tidak Mengakuin Bisnis Gitu Dia gak Seperti Bisnis Ya itu Pilihan Oke Itu Pilihan Artinya Bahwa Ketika Orang Kemudian Menjadikan Itu Menempatkannya Di Dalam Area Industrial Ya Sudah Kamu Takarannya Ya segitu Gitu Kan Berbeda Kan Berbeda Seperti Oh Oke Nah Saya 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 Bukan Dalam konteks Seperti Ini Saya Bukan Sebagai Pedagang Jadi Agak Susah Gitu Memperlakukan Batik Saya Sebagai Dagangan Gitu Agak Susah Bahasanya Kira-kira Kayak Gitu Karena Saya Yakin Itu Ada Jiwa Yang Memang Harus Dihantarkan Atau Dia akan Mendatangi Kepada Siapa Saya Sebagai Yang Menyampaikan Untuk Menjadi Ini Ada Gitu Aja Si Oh Silahkan Kang Mungkin Break dulu Kita Ke sesinya Mbak Sandra Nanti Mbak Sandra Bisa Ngomentarin Tentang Mas Imam Dari Perspektif Yang Berbeda Ini Beliau PhD Kandidat Mudah-mudahan Bisa Ngasih Inputan Monggo Silahkan Tapi Sebelum Masuk ke Mbak Sandra Ibu Sandra Ini Saya Harus Ngikutin Tata Kerama Di Rumah Kumba Ini Jadi Pade Marius Sudah Melakukan Penerawan Sampai Ke Atlantis Iya kan Untuk Menemukan Gambaran Tentang Ibu Sandra Jadi Saya Saya izin Sharing Share screen Dulu Sebentar Sedikit Nah Pade Pade Sharing Dulu Hasil Jalan-jalan Ke Atlantis Ini Tentang Ibu Sandra Saya Perkepatan Ini Dua menit Oke Makasih Selamat Malam Salam Kenal Mbak Sandra Ini Karena Kakak Dari Prof Roy Sembel Ini luar biasa Nanti kapan-kapan Roy Sembel Diundang ke sini Dong Gitu Jadi Gini Boleh Oke Sandra Sembel Sandra ini Singkatan Dari Sahajanian Dan Ramah Kenapa Kenapa Saya Ambil Ini Karena Baru Kemarin Om Bis Hubungin Beliau Itu Jawabnya Gampang Aja Oke Datang Kumpa Oke Jadi Orangnya Simple Makanya Saya Harus Mencari Kalimat Yang sesuai Dengan Beliau Kemudian Sembel Ini yang Luar biasa Saya Hanya Hitungan Setengah Detik Sudah Ketemu Arti Sembel Saya Juga Heran Sembel Ini artinya Senang Membaca Dan Belajar Beliau Kandidat PhD Cocok Ini Luar biasa Oke Beliau Ini Tipenya Generator Jadi Orangnya Cukup Tekun Persisten Di sini Kalau Om Imang Tadi Kelihatan Inovasinya Luar biasa Kalau Busandra Ini Lebih Konsistensi Dalam Hal Mencapai Tujuan Jadi Orangnya Seperti Tadi Kalau Ketenis Seperti Nadal Orangnya Sangat Tekun Nah Tipenya Ini Sama Hermit Opportunis 24 Jadi Memang Ada Kemiripan Memang Generator Dan Manifestor Generator Ini Adalah Terpopulasi Terbanyak Masing-masing Sekitar 32 35 Jadi Total 70% Manusia Di Bumi Ini Adalah Tipenya Mg Dan Sampai Dengan Detik Ini Gaze Gaze Di Kumba Itu Adalah Dua Tipe Ini Kita Belum Menemukan Tipe Projector Dan Tipe Reflektor Nah Kalau Kita Lihat Beliau Ini Ada Tiga Garis Yang Menghubungkan Ada Ada Tiga Garis Terhubung Kalau Disini Garis 360 Itu Namanya Mutation Tadi Mutation Sudah Kita Bahas Sedikit Kata Kuncinya Adalah Innovation And Resourcefulness Kemudian 49 19 Om Obet Agak Kebawah 49 19 Itu Nyambung Jadi Itu Namanya Channel Itu Kita Channel 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 Yang Yang Nyambung 55 Dan 39 Itu Emotion Jadi Channel Ini Adalah Channel Mudiness 55 Itu Gate Of Abundance 39 Gate Of Obstruction Jadi Mood Ini Bisa Dua Kalau Dipakai Dalam Kondisi Bagus Akan Bagus Kalau Jelek Ya Jelek Spiking Up Or Down Through Extreme Of Mood Nah Beliau Ini Punya Romance Love Passion Dan Uncertainty Ada Unsur Disitu Nah Sarannya Apa Dalam Human Design Saran Bagi Beliau Adil Let The Muse Flow Through Them Nah Karena Tadi Hermit Ya Pertapa Ya Mirip Jadi Biarkan Tipe Seperti Ini Menemukan Ketekunannya Sendiri Dan Nanti Hasilnya Akan Kelihatan Nah Saya Pengen Biar Agak Berbeda Sedikit Om Robert Tolong Dibuka Yang Tiga Kecil Beginian Body Grab Yang Ini kan Yang Body Grab Pada Saat Manusia Dilahirkan Jam Tanggal Seperti Itu Nah Yang Tiga Itu Ada Enggak Yang Saya Kirim Kemarin Sore Sambil Dibuka Jadi Ini Contohnya Saya Mau Bahas Sedikit Misalnya Ini Aja Planetari Ini Kayak Kita Tunggu Nah Agak Ke atas Agak Ke atas Sedikit Agak Ke atas Biar Kelihatan Ini atasnya Enggak Kelihatan Ini Ini Saya Ambil Posisi 12 Oktober Ini Random Aja Kalau Tadi Itu Adalah Build In Jadi Pada Saat Lahir Mbak Sandra Itu Seperti Itu Tapi Ini Jadi Perhari Itu Beda Beda Karena Peredaran Alam Semesta Kan Beda Nah Pada Tanggal 12 Oktober 2020 Ini Agak Dinaikin Ini Energinya Keluar Semuanya Disini Perhatikan Disini Apa Namanya Cakra Yang Paling Atas Ini Head Headnya Nyala Jadi Ini Kalau Lagi Termenung Ini Inspirasinya Banyak Kemudian Ajna Ajna Itu Jadi Beliau Lagi Kalau Speed Nanti Pasti Akan Bagus Kemudian Dan Seterusnya Dan Yang Bawah Dan Yang Paling Puncaknya Adalah Tanggal 15 Coba Om Robert Yang Setelah Ini Saya Kirim Lagi Ini Tanggal 12 Tanggal 15 Itu Nyala Semuanya Pusat Energi 99 Cakra Satu Lagi Om Robert Itu Nyala Semuanya Artinya Apa Disini Disini Lagi Define Yang Define Nyala Berarti Memancarkan Energi Apakah Itu Bagus Bagus Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Mengorganize Energi Itu Energi Itu Akan Bertabrakan Akan Justru Menimbulkan Ketidak Inefisiensi Jadi Nah Ini Luar Biasa Jadi Kalau Mbak Sandra Ini Tanggal 15 Ini Melakukan Sesuatu Semuanya Nyala Jadi Kemana Pun Pergi Apapun Ngomong Apa Aja Benar Mikir Apa Aja Benar Mau Olahraga Apa Aja Benar Tapi Hati-hati Disitu Karena Nyala Semuanya Nyambung Banyak Sambungannya Nah Itu Bisa Konslet Begitu Omro Betul Terima kasih Saya kembalikan Ke Moderator Berarti Ini Bisa Ada Momen Day By Day Ada Ada Software Ini Dia Udah Pake Artificial Intelligent Dan Ini Berkembang Terus Om Robert Ini Gabungan Dari Empat Ilmu Ada Icing India Ada Macem-macem Ilmu Kejawenya Belum Masuk Mungkin Om Imang Ilmu Batik Dimasukin Kedalam Filosofinya Ini Bebas Ilmu Mungkin Dari Kumba Ada Inspirasi Kan Kita Ada Weton Ada Macem-macem Di Jawa Kalau Bangun Rumah Lahirnya Apa Kalau Pas Bobol Dicuri Terus Rumahnya Kemalingan Itu Mungkin Bisa Dimasukin Disitu Oke Makasih Oke Ibu Sandra Aduh Luar biasa Maaf dulu Profet Saya masih On ya Saya matikan Video Tapi Saya masih Ikutin Siap Ibu Sandra Mau Lanjutkan Siap Ibu Sandra Sharing Bagaimana Ibu Melihat Tadi Paparan Yang pertama Dari Imam Jaskin Tentang Saya Pokoknya Saya Aminin Yang Positif Positif Semuanya Kayaknya Positif Semua Amin Ajalah Kita Pasti Ngelihatnya Dari Segi Yang Positif Dan Memang Saya Kalau Apa Namanya Kalau Sama Teman-teman Dekat Misalnya Kayak Bambang Ajakin Semangat Selalu Semangatnya 45 Jadi Walaupun Udah Masuk Usia Yang Apa Ya Yang Pastinya Masih muda Cuman Kalian Lebih muda Dari saya Ya Gitu Aja Itu Terus Ingin Belajar Memang Karena Dengan Belajar Itu Membuat Kita Jadi Lebih Hidup Kan Otak Kita Juga Bekerja Kita Nambah Nambah Hikmat Nambah Wawasan Jadi Ketemu Banyak Orang Belajar Dari Banyak Orang Ini Dari Mas Imam Juga Aduh Saya Banyak Dapat Wawasan Dan Dari Mas Marius Nya Juga Pasti Oh Begitu Ya Cara Melihat Sesuatu Ternyata Ada Sainsnya Juga Ya Saya Saya Pikir Semuanya Ini Aja Diterawang Ternyata Ada Sainsnya Ada Diagramnya Luar Biasa Terima Kasih Banyak Ilmu Baru Pandangan Baru Kalau Nggak Saya Terima Ajakan Bambang Saya Kayaknya 10 tahun Masih Kebelakang Terima Kasih Terima Kasih Banyak Ayo Pak Marius Bertanggung Jawab Pak Marius Bertanggung Terima Terima Kasih Kang Bis Ya Kang Bis Tadi Mau Menyambungkan Antara Ibu Sandra Dengan Presentasi Mas Imang Itu gimana Maksudnya Ya Mungkin Kan Bah Sandra Lama Di PP Kelia Masih apa ya Kan Disitu Ada Pusat Studi Pusat Kebudayaan Nggak 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 Biasa Maha Negara Luar Nah Ini Gimana Yang Biasa Maha Tim Makanya Saya Ajak Mbak Sandra Pastikan Mbak Sandra Juga Lagi Lagi Merusin S3 Pastikan Ada Hubungannya Dengan Mungkin Lebih Dalam Perspektif Marketing Artinya Dari Perspektif Market Batik Yang Disajikan Mas Iman Itu apa Atau Ini mas Sama aja Dengan batik Lain Atau Gimana Atau Uniknya Dimana Kekuatannya Dimana Biar Biar Nyambung Terus Kita Sebagai Orang Awam Bisa Sesuatu Yang Biar Biar Saya Senang Pakai Batik Tapi Saya Nggak Melihat Belum Melihat Matanya Baru Terbuka Sekarang Kalau Batik Ternyata It's More Than That It's Beyond Product Tapi Kata Mas Imam Batik Adalah Kehidupan Jadi Saya Oh Iya Dan Batik Itu Juga Pendidikan Ada Kimianya Ada Ilmu Fisikanya Ada Ilmu Matematikanya Ada Selain Art Ya Pasti Nah Itu Luar Biasa Jadi Kalau Saya Lihat Saya Kan Dikasih Topik Tadi Tentang High 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 End Fashion Hyper Modern Fashion Saya Juga Melakukan Sedikit Survey Survey Juga Baca Baca Browsing Facebook Mas Imang Juga Instagram Nya Gitu Ya Kalau Saya Lihat Memang Dari Segi Desain Desain Luar Biasa Gak Kalah Sama Christian Dior Atau Inilah Justru Lebih Saya Bisa Melihat Kenapa Batik Ini Pasti Gak Mati Dari Ceritanya Mas Imang Karena Batik Itu Beyond Material Being Gitu Jadi Lebih Dari Sekedar Produk Kata Mas Imang Batik Itu Punya Filosofi Yang Dalam Sesuatu Yang Punya Filosofi Dalam Pasti Gak Ada Matinya Nah Itulah Jadi Kalau Dilihat Dari Segi Itunya Justru Saya Lihat Positioning Batik Indonesia Luar 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 Biasa Ada Ceritanya Dibandingkan Batik Batik Yang Dibawa Oleh Para Fashion Designer Dunia Mereka Memang Dari Segi Teknisnya Memang Oke Kualitas Barangkali Mereka Kualitas Desain Bagus Tapi Filosofinya Mana Justru Indonesia Bisa Dijual Positioning Bisa Dijual Branding Cerita Cerita Dibalik Batiknya Karena Memang Kalau Untuk Masuk Pasar Internasional Pasti Kualitas Sudah Gak Bisa Ditawar Kualitas Teknis Itu Memang Sudah Memang Harus Keharusan Karena Kita Masuk Standar Global Itu Harusnya Memang Sudah Masuk Tapi Kalau Saya Lihat Batik-batiknya Mas Mas Imang Luar Biasa Memang Sudah Beyond Standar Global Tinggal Dinaikin Aja Tapi Sayangnya Sayangnya Dan ini Sudah Dilakukan Oleh Mas Imang Batiknya Mas Imang Ini Mas Imang Memiliki Apa Ya Hati Untuk Tidak Saja Mengembangkan Produk Batik Tapi Juga Keluarga Keluarga Pengrajin Batik Coba Mana Yang Lain Memikirkan Sampai Ibu Sama Anak Tidak Boleh Dipisahkan Harus Dideketin Supaya Pendidikan Keluarga Tuh Nyambung Luar Diasa Saya Bilang Pemikirannya Sampai Kesitu Jadi Batiknya Mas Imang Batik Keluarga Batiknya Mas Imang Batik Komunitas Jadi Itu Beyond Financial Atau Economical Inilah Gak Sekedar Masarin Kalau Saya Bilang Kalau Fashion Itu Fast fashion Jenisnya Mungkin Akan Muncul Sejenak Tapi Bisa Hilang Tapi Kalau Batik Saya Bilang Sih Gak Akan Hilang Hilang Jadi Itu Live Fashion Bukan Fast fashion Tapi Live Fashion Jadi Consumer Behaviornya Barangkali Akan Mentach Orang Orang Dari Filosofinya Bukan Dari 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 Apa Ya Trendnya Gitu Kan Trend Nanti Sebentar Naik Mungkin Berapa Tahun Naik Tapi Bisa Hilang Jadi Kalau Saya Lihat Itu Yang Luar Biasanya Dari Filosofinya Mas Imam Dari Filosofinya Batik Indonesia Juga Sebetulnya Usulan Saya Barangkali Tantangannya Tantangannya Kenapa Yang Kalau Dilihat Dari Materinya Mas Imam Barangkali Perlu Dipikirkan Juga Memang Materi Itu Prioritas Nomor Berapa Tapi Kita Kan Juga Mau Pengrajin Kita Seniman Seniman Batik Kita Juga Taraf Hidupnya Naik Kan Jadi Kita Juga Perlu Pikirkan Sejahtera Bagaimana Dengan Batik Ini Mereka Bisa Mendunia Kemarin Kami Di Di Bisnis School Tempat Saya Mengajar Itu Mengundang Dua Narasumber Bukan Batik Tapi Namanya Duanyam Pernah Dengar Nggak Duanyam Saya Lihat Dari Bank Indonesia Dia Hadir Di Seminarnya Bank Indonesia Internasional Seminar Duanyam Jadi Mereka Mengangkat Kerajinan Anyaman Indonesia Ternyata Sama Seperti Batik Mas Ima Anyaman Indonesia Di Semua Etnis Ada Ada Jadi Nggak Sekedar Batik Kan Juga Di Semua Lapisan Masyarakat Indonesia Yang Beratusan Etnik Grups Ada Batik Anyaman Indonesia Juga Sama Dan Apa yang Mereka Lakukan Mereka Menciptakan Semacam Network Aplikasi Atau Sarana Kendaraan Untuk Menyatukan Para Pengrajin Pengrajin Ini Sehingga Pasarnya Bisa Go Internasional Memang Ada Peran Teknologi Juga Di situ Mau Nggak Mau Kalau Kita Mau Bawa Sesuatu Internasional Apalagi Di Jaman Sekarang Kayaknya Kita Perlu Punya Alibabanya Batik Mas Imang Barangkali Mas Imang Bisa Memelopori Karena Sudah Bergerak Di Sana Jadi Kita Mewadahi Batik Batik Dari Berbagai Daerah Terutama Yang Dari Pekalongan Dulu Yang Dimana Mas Imang Bertempat Itu Pengrajin Pasti Banyak Mas Pengrajin Dari Mas Ada Pasti Ada Yang Lain-lain Juga Karena 80% Tadi Mas Imang Bilang 80% Kehidupan Pekalongan Dari Batik Kenapa Nggak Diwadahin Supaya Bisa Supaya Bisa Go Internasional Kita Angkat Masa Si Desainer Siapa Saya Kemarin Ketemu Namanya Dia Mendesain Untuk Kate Middleton Tapi Namanya Bukan Nama Indonesia Sedih Banget Saya Terus Ada Lagi Yang Mendesain Untuk Angelina Jolie Itu Namanya Nama Fashion Desain Bukan Nama Indonesia Bukan Imang Jasmine Bukan Saya Mimpi Nama Imang Jasmine Dan Yang Lain-lain Itu Ada Sebagai Desainer Toko-toko Dunia Memang Sudah Mulai Dengan Iwan Tirta Mendesain Batik Untuk Pemimpin Pemimpin Dunia Waktu itu Datang Ada Conference Apa Di Indonesia Tapi Sudah Cuman Segitu Doang Tidak Berlanjut Kemana Padahal Itu Sebetulnya Sudah Sudah Promosi Gratis Jadi Kalau Saya Lihat Barangkali Perlu Diwadahi Dengan Teknologi Juga Mengangkat Mewadahi Jadi Para Para Pengrajin Ini Batiknya Bisa Diangkat Ininya Harganya Kan Mas Imang Bilang Bisa Sampai Jutaan Bisa Sampai Puluhan Juta Yang Sampai Kepengrajin Berapa Itu kan Jadi Barangkali Bisa Dipikirkan Itu Mas Semangatnya Luar Biasa Dan Saya Yakin Mas Juga Bisa Mengkoordinir Seperti itu Masukan dari Saya Barangkali Cari Partner Atau Atau Memang Higher Yang Di Bidang Teknologi Aplikasi Mungkin Ada Di Sini Sehingga Melalui Aplikasi Itu Bisa Mendunia Dan Bisa Mensejahterakan Seperti Cita-citanya Mas Imang Juga Mensejahterakan Para Pengrajin Dan Para Sendiman Batik Seperti Mas Imang Juga Pasti Punya Cita-cita Luhur Karena Kalau Dengan Batik Itu Cita-citanya Lebih dari Profit Oriented Tapi Tentu Kita Perlu Profit Juga Nah Apa Yang Bisa Kita Tampilkan Mereka Kok Bisa Meraih Ratusan Juta Sementara Kita Cuman Satu Juta Dua Juta Susah Yang Sampai Ke Pengrajin Ya Itu Dari Saya Barangkali Kita Bisa Merempu Teknologi Mengangkat Derajat Batik Kita Para Seniman Batik Kita Para Pengrajin Batik Kita Boleh Nanti Barangkali Siapa Yang Bisa Memberi Arahan Seperti yang Sudah dilakukan Oleh Mas Imam Tapi kan Mas Imam Terbatas Secara fisik Cuman bisa Di situ Aja Tapi dengan Teknologi Mas Imam Bisa Ibaratnya Dikloning Teknologi Tapi dengan Kualitas Yang Sama Mas Imam Sendiri Bayangkan Mas Imam Ada di Pekalongan Sekarang Mas Ya Saya Ya kan Saya Di Jakarta Saya Bisa Belajar Dari Mas Imam Luar Biasa Jadi Pikiran Saya Sudah Terbuka Ternyata Batik Tidak Sekedar Nice To Wear Gak Sekedar Nice To See Gak Sekedar Bagus Bagus Tapi There is More To Batik Ada Edukasinya Ada Cerita Hidupnya Ada Filosofinya Luar Biasa Tiap Jenis Batik Ada Filosofinya Ternyata Filosofinya Gak Hanya Di Batik Tradisional Tapi Mas Imam Mendesain Batik Batik Baru Dapat Inspirasi Dari Dari Kak Abah Masjid Tilharam Yang Kalau Gak Salah Dan Dikombinasikan Dengan Pengalaman Hidupnya Jadi Batik Juga Yang Ada Di Belakang Mas Robert Kalau Gak Salah Itu Tadi Yang Diceritain Kalau Ini Dari Taj Mahal Oh Taj Mahal Pokoknya Ada Ceritanya Ada Filosofinya Juga Bisa Go Beyond Tradisional Nah Itulah Hidupnya Jiwanya Si Batik Itu Menurut Saya Jadi Positioningnya Justru Positioning Dari Bawah Ke Atas Dari History Itu Bisa Kita Angkat Karena Orang Cari Filosofi Kok Dimana Mana Kalau Cuma Fashion Sebentar Tapi Kalau Filosofi Itu Kayaknya Gak Ada Matinya Sama Pak Mas Imang Tadi Bilang Itu Jadi Usulan Saya Rengkuh Teknologi Memang Kayaknya Gak Tinggalkan Di Zaman Sekarang Supaya Kita Bisa Mengangkat Batik Menjadi Icon Dunia Udah Diakui Kok Di UNICEF Dengan Adanya Hari Batik Dan Copyrightsnya Udah Dikasih Ke Indonesia Nah Kita Tinggal Tinggal Ngangkat Lagi Sehingga Nilai Komersialnya Juga Ada Bukan Komersial Yang Yang Rendah Gitu Mas Komersial Yang Bervilosofi Justru Itu Jadi Pemicu Pemicu Harga Kalau Kita Punya Positioning Yang Unik Itu Jadi Bisa Ada Harga Premium Walaupun Mungkin Secara Produksi Harganya Di bawah Misalnya Harganya Cuman 100 ribu Misalnya Tapi Kita Bisa 10 kali Lipat Dari Itu Bahkan 100 kali Lipat Karena Adanya Reputation Dan Philosophical Branding Begitu Mas Iman Mas 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 Silahkan Yang lain-lain Barang Mbak Sandra Mbak Sandra Kayaknya Cerebon Batiknya Warna Biru Coba Diartikan Mas Iman Silahkan Filosofinya Apa itu Di balik Itu Pegamendung 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 Ini Sebenarnya Ini Pegambaran Jadi ada Di Cerebon Itu yang Menarik Sunan Gunung Jati Kemudian Menikahin Keturunan Cenis Dan sebagainya Pegamendung Itu Sebenarnya Cerita Yang ada Di Daerah Bogor Maik Apa itu Namanya Mau ke puncak Kuningan Bogor Mau ke puncak Bogor Mau ke puncak Kayung Eci Panas Yawi Mega Mendung Oh Ya Agak Tegap Sedikit Nah Itu Sebetulnya Bukan gambar Sebuah awan Bukan mega Tapi Itu Warna Wadas Bukit-bukit Oh Awan Itu sebenarnya Gambaran Bukit-bukit Yang dimaksud Itu Bukan mega Awan Bukan Tapi Wadas Gambar-gambar Wadas Yang disitu Makanya Di dalam Batik yang Mega Mendung Itu Selalu Ada Aksen Untuk Dari Gradasi Warna Dari muda Ketua Outline Coba Diterusin Kesini Yang Bener Dia Warnanya Menggradasi Terus Kita Menal Warna Itu Penyebutan Warna Warna Biru Itu Bukan Biru Tapi Ada Keraguan Antara Hijau Dan Biru Disebutnya Kalau Jawa Itu Giru Gradasi Kenapa Menjadi Ada Disitu Pada Saat Itu Ketika Sunan Gunung Jati Lebih Banyak Da'wah Di daerah Megamendung Disitulah Ada Pada Pokan Dan sebagainya Nanti Kalau Obrolan Itu Sampai Sunyaragi Segala Akan Ketemu Sunyaragi Kita Suka Melihatkan Ada batik Dengan Tema Gajah Dan Sebagainya Itu Nanti Motif Megamendung Yang Mbak Sandra Itu Pakai Mas Iman Mas Iman Sebagai Sebuah Simpulan Sesi Mas Iman Sendiri Merasa Apa yang Mas Iman Rasakan Dengan Invasi Modern Hyper Modern Fashion Itu Sendiri Dan Gimana Mas Iman Melihat Itu Batik Ini Melewatin Melewatin Banyak Masa Bisa Bertahan Kita Harus Akui Ya Seperti Itu Terus Kalau Misalnya Ini Itu Desainnya Masih Up to Dead Itu Benar Hanya Kita Bicara Tentang Beyond Tapi Vision Banget Seorang Desainer Pada Masa Pencipta Pencipta Yang Sekedar Tematis Tapi Ini Luar Biasa Dan Itu Pun Sudah Bisa Menjadikan Modal Dalam Konteks Modal Untuk Kita Bicara Tentang Confident Dalam Soal Apapun Juga Confident Dalam Soal Apapun Juga Agak Sulit Ketika Mengatakan Bahwa Batik Itu Tradisional Ini Kemodernan Kita Sudah Melewatin Dengan Yang Dikerjakan Orang-orang Itu Hanya Berbicara Tentang Artifisial Batik Ini Kita Copyright Tentang Batik Sebagai Warisan Dunia Budaya Sebagai Yang UNESCO Itu Mengatakan Bahwa Ada Pengakuan Di Situ Tidak Hanya Melihat Batik Itu Material Semua Tapi Batik Yang Diberikan Perteksi Ini Adalah Kehidupannya Masyarakat Yang Terus 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 Ada Pertama Terukurnya Dan Sebagainya Itu Kan Yang Yang Tidak Dipunyain Di Tempat Manapun Juga Nggak Ada Nyun Sayur Itu Earponnya Om Imang Kayaknya Konektornya Boleh Goyang-goyang Berdengung Masih Berdengung Nggak Nah Itu Bagus Tapi Nggak Boleh Goyang-goyang Jadi Tadi Saya Ngatakan Kalau Dalam Soal Bicara Masalah Komordanis Kita Sudah Melewatin Mas Dengan Seperti Ini Hanya Cara Pandang Kita Kayaknya Kita Perlu Mendeleferi Cara Bacaan Baru Untuk Dalam Konteks Yang Seperti Ini Cara Bacaan Baru Kita Harus Membaca Cara Baru Bukan Kemudian Batik Itu Tradisional Blablabla Wilayahnya Kita Terlalu Membuat Demagasi Terhadap Teritori Teritori Itu Kemudian Menjadi Terbelakangan Ini Kan Kalau Kita Merunut Lagi Balik Lagi Ke Belakang Penghargaan Secara Lingua Langkanya Kan Sudah Diperoleh Sebagai Pernyataan Sikap Dan Sebagainya Adiluhun Lihat Dalam Konteks Misalnya Orang Membuat Kawung Misalnya Atau Parang Dan Sebagainya Orang Yang Melakukan Seperti Itu Desainnya Terbuk Tapi Nggak Ada Yang Bisa Melakukan Mengerjakan Seperti Itu Di India Nggak Ada Parang Di Afrika Nggak Seperti Karena Apa Mereka Juga Memberikan Batasan Penghargaan Penghargaan Yang Luar Biasa Terhadap Karya Ini Batik Karya Modern Hanya Saja Kita Yang Masih Sering Mengatakan Bahwa Ini Bukan Soal Seni Terhadap Ini Sen Yang Sangat Fucur Nggak Selesai Yang Kemudian Yang Agak Stress Itu Ketika Maaf Ya Industrial Melakukan Bat Untuk Kemudian Diprinting Sebagainya Kapok Itu Bagaimana Tidak Setiap Hari Desain Itu Berkembang Terus Terus Masuk Dalam Industrial Pasti Ada Nilai Kuantiti Yang Harus Dipenuhi Dulu Berkembang Terus Desainnya Berkembang Terus Ini Dikadriankan Ini Dan sebagainya Terus Parang Parang Yang Seperti Ini Munculnya Di Pedalaman Yang Disebut Pembagian Itu Adalah Kraton Tapi Tiba-tiba Kenapa Dikadriankan Juga Muncul Hari Ini Tiba-tiba Malik Sekali Tiba-tiba Dia Muncul Dengan Persona-pesona Ada Rata Maduranya Madura Nggak Memiliki Gitu Tapi Tiba-tiba Dan Apa Ini Terbuka Memberikan Ruang Pada Siapapun Juga Untuk Bukan Mengeksploitasi Tapi Untuk Bersinergi Dengan Satu Lainnya Dan Konteksnya Dalam Bahasa Jawanya Kalimat Jawanya Dan Nggak Pernah Ada Wagu Wagu Ada Hanya Saja Kalau Saya Boleh Terpesan Bagi Teman-teman Desainer Fashion Atau Apapun Juga Ya Harus Pelajari Base Jiwanya Dulu Harus Ketemu Dulu Untuk Melakukan Apapun Juga Agak Kelabakan Tadi Mbak Saya Ngobrol Sama Mas Robert Sempat Datangan Teman 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 Tadi Desainer Mereka Workshop Di tempat Saya Dan Mereka Mengatakan Bahwa Yang Tidak Bisa Kami Lakukan Itu Adalah Menghidupkan Produk Ini Menjadi Benar-benar Hidup Mereka Nggak Bisa Artifisial Yang dikerjakan Artifisial Kadang-kadang Mereka Sendiri Menjadi Minder Tapi Kekuatan Dari Tim Mereka Untuk Menciptakan Pasar Dan Sebagainya Mesugesti Produk Menjadi Produk Yang Punya Nilai Yang Luar Biasa Sebagainya Itu Mereka Memiliki Nah Saya Menjawab Tentang Sandra Tadi Saya Mereka Eksersis Ini Di 2014 Jadi Di Di Selum Rata-rata Bahwa Anak-anak Mereka Itu Nggak Bisa Meneruskan Sekolah SMA Jadi Agak Kesusahan Seperti Itu Ya Memang Betul Tingkat Kesejahteraan Tingkat Kesejahteraan Itu Berapa Yang Dibayar Dan Sepertinya Tapi Tidak Kemudian Ditambahkan Upahnya Ditambahkan Akan Bisa Menjalankan Seperti Itu Enggak Tapi Menarik Ketika Kemudian Berikan Pada Mereka Bahwa Orang Dari Desa Memang Mempunyai Tempat Terhormat Mereka Mereka Bisa Meng-create Mereka Bisa Punya Bahasa Untuk Berbicara Pada Dunia Disitu Gak usah Kuliah Dan sebagainya Tapi Tau Apa yang Kau Kerjakan Tau Cara Bagaimana Ngomong Dan sebagainya Itu Menjadi Penting Jadi Kita Tau Bagaimana Oke Secara Kesehatraan Hidup Dan sebagainya Ini Masih Dinaik Kebutuhannya Untuk Sekolah Ya Jelas Katakanlah Misalnya Saya Bikin Satu Batik Dengan Empat Bulan Lima Bulan Berapa Saya Harus Bayar Harian Dan sebagainya Gak Mungkin Juga Untuk Membayar Di bawah Upah Dolim Seperti itu Belum lagi Bahwa produk ini Akan laku Kepada Siapa Nilainya Kan Jadi Seperti itu Semuanya Harus Tapi Konsepnya Satu Anak Gak Boleh Jauh Ibu Gak Boleh Jauh Dari Anaknya Anaknya Jangan Sampai Kehilangan Parfum Ibunya Itu Menjadi Penting Seperti Itu Anaknya Menjadi Bangga Dengan Apa Yang Dikerjakan Ibunya Terus Gak Bisa Lu Kerja 8 Kalau ada Urusan Di rumah Contohnya Seperti Ini Saya Mewajibkan Konteksnya Mewajibkan Bahwa Urusan Makan Siang Dan Sebagainya Itu Harus Semuanya Itu Terutama Makan Siang Itu Harus Anget Harus Harus Mas Penting Itu Tetap Harus Ada Terasi Itu Ada Bau Sambel Yang Kayak Gitu Jadi Kehidupannya Seperti Itu Jangan Kemudian Sekarang Kalau Merasa Bahwa Saya Bekerja Karena Butuh Pada Uangnya Ya Untuk Apa Saya Tidak Bagian Di Silahkan Dia bilang Misalnya Saya Dipanggil Mas Saya Mau Pulang Sebentar Untuk Perusahaan Kayak Gini Materi Hilang Dalam Konteks Apapun Karena Itu Bagian Dari Ketentuan Dari Bagian Dari Ketentuan Hanya Tadi Sedih Ngobrol Sama Mas Robert Kita Hanya Mampu Untuk Merekayasa Banyak Hal Kemampuan Manusia Merekayasa Kadang-kadang Merekayasa Juga Saya Belum Menemukan Satu Kalimat Bahwa Aku Adalah Tuhan Yang Merekayasa Hidup Kalian Semua Tidak Ada Tidak Kira-kira Kayak Gitu Terus Tadi Tentu 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 Terima kasih Kayaknya Dicaput Dipasang Lagi Tapi Jangan Ketarik Biasanya Benar Bisa Bacain Komentar Teman-teman Atau Tanya Saya coba Lihat Sebentar Ini Komentarnya Saya Agak Berat Bicarakannya Sampai Menyebut Nama Allah Ini Luar Biasa Tapi Memang Harus Kita Akui Bahwa Teman-teman Itu Sangat Terkesima Dengan Filosofi Dian Debatik Dan Mereka Disini Ada Komentar Bahwa Mau Ikutan Mas Imang Jadi Mungkin Nanti Satu saat Kita Bisa Arrange Teman-teman Yang Mau Mampir Ke Pakalongan Untuk Belajar Dan Melihat Dan Mungkin Merasakan Sejenak Mungkin Satu Dua Hari Hidup Dengan Para Pembatik Disana Seperti Itu Lalu Ada Teman-teman Juga Yang Mengatakan Bahwa Oke Disini Program Jadi Saya Setuju Ini Bahwa Batik Tidak Bisa Diperlakukan Hanya Dengan Sebuah Program Tapi Ini Sebuah Apa Sebuah Sebuah Kebijakan Yang Sifatnya Berlangsung Tiada Surut Saya Lihat Begitu Bahwa Batik Tidak Boleh Hanya Menjadi Sebuah Program Karena Terlalu Dangkal Seperti Itu Ada Confidence Dari Para Pembicara Sorry Dari Audience Bahwa Batik Akan Bertahan Harusnya Bertahan Tapi Di dalam Management Bertahan Tidak Cukup Anda Harus Bertunggu Makanya Ada Growth Strategy Ya Oke Kita Punya Survival Board Kita Punya Cara Untuk Bertahan Tapi Bertahan Saja Tidak Cukup Karena Terus Menerus Diserang Oleh Para Kompetitor Sehingga Beberapa Mengatakan Pertahan Cara Bertahan Yang Baik Adalah Menyerang Saya Pikir Tidak Berlebihan Kalau Batik Mulai Melakukan Invasi Yang Lebih Masif Melalui Digital Marketing Katakan Seperti Itu Yes Lalu Ada Oke Dari Audiens Juga Bahwa Batik Itu Perjuangan Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Setuju Sekali Perjuangan Yang Menyampaikan Pesan-pesan Nah Mungkin Ini Boleh Di-comment Sama Mas Imang Apa Bagaimana Bentuk Batik Yang Merupakan Perjuangan Dan Pesan-pesan Walaupun Tadi Kita Udah Dengar Ini Ada Tajmahal Ini Ada Bagaimana Batik Menjadi Cara Komunikasi Dan Menyemangati Rakyat Mas Manusia Katakan Alat Perjuangan Kalau Saya Batik Yang Sekarang Sedang Saya Geluti Itu Bagaimana Kemudian Jiwa Saya Juga Harus Masuk Ada Di Dalamnya Ya Terus Tutur Kata Yang Saya Sampaikan Itu Juga Paling Tidak Saya Belajar Dari Batik Itu Medianya Kemudian Ada Sosial Media Yang Bisa Saya Untuk Menceritakan Apa Yang Saya Lihat Sebagai Story Di Dalamnya Yang Seperti Itu Mudah-mudahan Itu Juga Menjadi Menginfluensi Dengan Baik Kepada Banyak Audien Dan Sebagainya Terus Pandemi Ini Juga Mengeksersi Saya Dan Para Pembatik Untuk Tetap Bisa Pekerja Yang Seperti Itu Ini Semua Yang Sedang Kita Lakukan Dalam Konteks Apapun Itu Bentuk Perjuangan Bentuk Perjuangan Ya Sederhananya Seperti Itu Karena Satu Hal Kita Enggak Melakukan Sudah Pasti Salah Melakukan Belum Tentu Benar Melakukan Belum Tentu Benar Tapi Disitu Ada Kesempatan Untuk Benar Jadi Ini Yang Bisa Jadi Jalan Saya Untuk Kayak Kayaknya Kalau Saya Sebut Perjuangan Juga Ngeri Banget Kamu Kayak Factoring Tapi Enggak Juga Tapi Realitasnya Bukan Kita Harus Berjuang Dalam Mencapai Pasar Conteksnya Itu Adalah Melakoni Kanti Laku Lakukanlah Segala Sesuatu Dengan Penuh Dan Sampai Terjadi Enggak Berbuat Sesuatu Yang Salah Itu Juga Nanti Akan Selalu Dikasih Jalan Petunjuk Pastikan Seperti itu Doanya Kan Tuhan Berikanlah Saya Di Dalam Perjalanan Hidup Ini Selalu Petunjuk Jadi Saya Tidak Ada Kompetitor Apapun Hari ini Saya Tidak Merasakan Sesuatu Itu Yang Sedang Saya Lakukan Itu Adalah Bagaimana Saya Berkompromi Dengan Diri Saya Sendiri Untuk Melakukan Banyak Hal Terus Mengendapkan Segala Sesuatunya Untuk Tidak Yang Tadi Yang Disebutkan Oleh Padi Itu Emosionalnya Juga Harus Terjaga Itu Yang Mesti Suar Biasa Dan Tetap Dalam Konteks Seperti Ini Kesadaran Saya Saya Memiliki Kalau Tadi Mbak Sondra Bilang Cloning Dan Sebagainya Yang saya Lakukan Adalah Spirit Itu Yang Kemudian Yang Bisa Saya Tawarkan Untuk Dicloning Spirit Itu Yang Saya Tawarkan Untuk Dicloning Mas Mas Iman Ada Pertanyaan Dari Audien Bagaimana Kita Menyentuh Adik-adik Milenial Mas Iman Mereka Kan Akan Jadi Penerus Kita Penerus Mas Iman Saya Dan Ibu Sandra Juga Pak Marif Pak Bus Dan Semua Yang Ada Disini Saya Lihat Anak-anak Sekarang Ini Bertumbuh Luar Biasa Saya Optimis Sama Mereka Bagaimana Mereka Yang Sekarang Sedang Mereka Kerjakan Itu Perjuangannya Luar Biasa Mereka Itu Bukan Kemudian Dablek Atau Apapun Juga Mereka Sedang Cari Role Modelnya Seperti Apa Kesusahan Mas Role Model Kesusahan Mau Yang Seperti Apa Nggak Nemu Jadi Tiba-tiba Kita Mengatakan Bahwa Kalian Nggak Bisa Seperti Ini Kita Nggak Pernah Bisa Memberikan Contoh Terbaik Buat Mereka Kok Gitu Kan Yang Perlu Lakukan Sederhana Aja Ketika Misalnya Di Tempat Makan Rame 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 Kita Untuk Barang Keluarga Hangout Untuk Makan Di Suatu Tempat Disitu Sambil Menunggu Makanan Datang Kesibukannya Adalah Misalnya Handphone Dan sebagainya Oke Dalam Waktu Misalnya Baru Sepekan Kita Ketemu Dengan Waktu Seperti Itu Anaknya Juga Halo Bapak Halo Ibu Udah Seperti Itu Terus Seperti Itu Terus Kita Menuntut Anak-anak Untuk Kalau Di Tempat Sosio Gampang Ajakin Makan Misalnya Sama Teman-teman Anak-anak Dan sebagainya Seperti Saya Sama Teman-teman SMP Membuat Gerakan Gerakan Cerdas Alumni SMP Bagaimana Kemudian Memotivasi Anak-anak Itu Kita Bikinkan Mereka Wadah Untuk Mereka Mengekspresikan Apapun Kemudian Kita Apresiasi Yang Kayak Gitu Aja Yang Kecil Kecil Aja Tapi Satu Bahwa Kita Harus Menyadari Bahwa Anak-anak Kita Sedang Mencari Contoh Hidupnya Kesulitan Banget Mas Kesulitan Berarti Sehingga Cerita Anak-anak Mengalami Skarsity Kejarangan Roll Model Mereka Mengalami Kemiskinan Roll Model Ini PR Kita Sebagai Orang Tua Dan Abang-abangan Mereka Ya Kan Begitu Kita Melihat Kesahirian Menjadi Seperti Itu Terus Mereka Mengerjakan Halo Ya Saya Dengar Saya Dengar Mereka Mengerjakan Sesuatu Kemudian Kita Malah Bisa Menjustifikasi Lu Gak Ada Konten Hanya Gini Gini Itu Ekspresinya Cuma Mentok Disitu Aja Cuma Mentok Disitu Aja Kasian Saya Terus Terang Anak-anak Muda Ini Konsen Besar Juga Di Dalam Batik Menjadi Konsen Besar Saya Makanya Kemudian Bagaimana Slumbered Itu Sebagai Sesuatu Saya Tidak Mengatakan Itu Sebagai Laboratorium Bagian 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 Saya Amati Saya Lihat Kalau Ini Di Format Gimana Gimana Coba 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 Karena Hari Esok Belum Tahu Akan Seperti Apa Tetapi Setidaknya Saya Punya Part Untuk Membaki Waktunya Kira Setahun Ini Akan Datang Dia Akan Ada Disini Dia Akan Ada Disini Saya Tinggal Duduk Memberikan Kesempatan Ruang Bagi Anak Anak Itu Gak Bisa Besar Mas Yang Kita Kerjakan Gak Bisa Gede Yang Kita Kerjakan Jangkauannya Terbatas Mudah-mudahan Adanya Mas Robert Disini Semua Yang Ada Disini Itu Bagian Kita Sedang Memformat Masa Depan Anak Anak Muda Kita Setuju Mungkin Kalau Saya Tadi Boleh Berkomentar Sedikit Yang Ibu Sandra Sampaikan Bahwa Yes Kita Butuh Digital Digital Marketing Dan Digital Branding Yang Bisa Kita Lakukan Hari ini Adalah Digital Invasion Bagaimana Menyampaikan Memindahkan Kloningan Spirit Rohnya Seorang Imam Jasmine Dan Teman-temannya Semua Rohnya Para Pengerajin Tenun Kain Tenun Indonesia Setidaknya Kita Bicara Dari Kain Tenun Saja Itu Bisa Menginvasi Keluar Negeri Melalui Digital Invasion Nah Memang Kalau Kita Boleh Sharing Sedikit Di Sustainable Management Yang terakhir Itu kan Gak Bicara Satu P Gak Bicara Dua P Tapi Bicara Tiga P People Profit And Planet Bahwa Yes Perusahaan Butuh Profit Tapi Mereka Harus Bisa Mesejahterakan People Tadi Mas Imang Sudah Lakukan Adalah Dengan Mengembalikan Orang tua Dan anak Dalam Sebuah Tempat Yang Harusnya Ada Di Sana Ya Tapi Kita Bicara Planet Kita Bicara Environment Bagaimana Bagaimana Ekosistem Dari Bisnis Itu Sendiri Tadi Mas Imang Bicara Tentang Bahwa Tukang Beca Yang Mengantarkan Kainnya Pun Dalam Tanda Kutip Kecipratan Rezeki Dengan Adanya Keberadaan Mas Imang Usaha Workshop Ini Dan Seterusnya Bahwa Yes Kemarin Lagi Sibuk Dan Masih Hari Ini Sampai Hari Ini Masih Ribuk Tentang Ekosistem Bisnis Ekosistem Sebenarnya Ini Kalau Secara Filsafat Ilmu Ini Ilmu Biologi Yang Dimasukkan Kedalam Management Di Dalam Ekonomi Kita Butuh Ekosistem Ekosistem Ini Yang Mungkin Bisa Kita Create Mas Imang Kalau Setuju Tidak Hanya Bicara Offline Tapi Digital Nah Kami Yang Muda Muda Ini Hanya Bisa Men-support Dari Belakang Karena Rohnya Ada Di Mas Imang Gitu Kalau Kita Kan Yang Mudah Mudah Ngertinya Ya Main Digital Branding Digital Marketing Seperti Itu Nah Nanti Bisa Kolaborasi Kalau Bu Sandra Setuju Ini Bisa Jadi Case Tadi Kalau Ibu Setuju Bisa Jadi Tadi Mas Robert Bilang Kita Tidak Hanya Perlu Survive Tapi Perlu Growth Gitu Kan Itu Menggelitik Saya Juga Jadi Sebetulnya Kalau Kita Survival Dengan Kondisi Seperti Dipandang Sebagai Kondisi Biasa Itu Kompetisinya Udah Luar Biasa Kenapa Nggak Kita Menciptakan Blue Ocean Kalau Di Red Ocean Ibaratnya Di Pasar Yang Sekarang Batik Kompetisinya Tinggi Banget Gitu Kan Udah Kompetisi Dengan Fashion Fashion Yang World Global Fashion Ibaratnya Kompetisinya Ada Invasi Dari Dari Global Produk Itu Luar Biasa Invasinya Tapi Kita Nggak usah Takut Mas Imang Juga Tadi Spiritnya Nggak usah Takut Kita Create Sesuatu Kita Create Ocean Baru Ocean Batik Yang Berfilosofi Yang Kayakan Filosofinya Itu Justru Cerita Batik Batik Yang Bisa Barangkali Kita Bisa Bangun Jadi Kita Bikin Kan Mas Imang Bilang Batik Tidak Tradisional Itu Cara Lihatnya Aja Batik Selalu Modern Kayak Gini Bagaimana Kita Menciptakan Batik Yang Terlihat Modern Batik Yang Harusnya Ditanamkan Di Main Main Para Konsumen Bahwa Atau Target Konsumen Bahwa Batik Itu Modern Dan Anak-anak Kan Sebetulnya Benar Saya setuju Dengan Mas Robert Kita Perlu Mulai Dari Diri Kita 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 Tanamkan Batik Itu Jangan Sekedar Sebagai Produk Nanti Dibilangnya Ini Produknya Mak-mak Gitu Karena Kalau Saya Mak-mak Atau Produknya Orang Tua Tapi Kita Justru Tanamkan Jiwanya Itu Filosofinya Batik Itu Apa Jadi Kayak Gitunya Barangkali Dari Kitanya Ke Anak-anak Kita Sekarang Ini Juga Lagi Generasi Apa Anak-anak Kita Generasi Z Generasi Alpha Generasi Z Kita Bisa Modeling Dari Situ Dari Fashion Dari Jiwanya Mas Imam Tadi Bilang Dari Jiwanya Justru Ini Ini Sesuatu Yang Kita Banggakan Sekarang Marketing Tadi Mas Robert Bilang Ada 4P 4P Sudah Sangat Umum Ada 4C Tapi Sekarang Triple 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 Profit People Planet Ya Itu Jadi Kalau kita Bilangnya Ada Triple Bottom Line Triple People Planet Profit Jadi Tidak Hanya Profit Tapi Harus Juga Bermanfaat Untuk Planet Tapi Harus Juga Bermanfaat Untuk People Nah Ada Lagi Kalau Untuk Marketing Strateginya Sekarang Ininya Bergeraknya Ke Arah Pemahaman Yang Lebih Dari 4P Kalau 4P Sangat Materialistik Banget Tapi Justru Brand Brand Yang Bisa Go Premium Itu Udah Masuk 4E Katanya Gitu Apa Situ 4E Itu 4E Itu Banyak Filosofinya Experience Yang Pertama Experience Let Them Experience The Life Of Batik Filosofi Of Batik Jadi Jadi Sebagai Life Experience Dan Evangelism Evangelism Itu Apa Ya Mereka Mereka yang Mewartakan Itu Di Luar Jadi Kalau Mereka Sudah Experience Gitu Kan Ya Kalau Mereka Sudah Experience Mereka Pasti Akan Jadi Fans Ibarat Orang Orang Kalau Yang Cowa Cowa Suka Sama MU Sama Apa Nah Ini Tanpa Disuruh Pun Mereka Akan Jadi Jadi Corom Komunikasi Jadi Evangelism Batik Jadi Perlu Dimulai Dengan Experience Dulu Evangelism Kemudian Dengan Digital Marketing Kita Tuh Gak Hanya Menjual Di Satu Titik Tapi Satu Titik Itu Bisa Kita Angkat Ke Dunia Jadi Every Place Jadi Tadi Experience Evangelism Dan Every Place Dan Yang Terakhir Ada Exchange Jadi Ngomongnya Kita Bukan Ngomong Harga Ngomong Harga Nah Ya Juta Dua Juta Kecil Tapi Kalau Udah Exchange Exchange Dengan Value Itu Udah Bisa Beyond Harga Jadi Mereka Akan Jadi Sesuatu Produk Yang Emang Jadi Mungkin Bisa Jadi Produk Yang Jadi Designer Bukan Designer Apa Namanya Yang Di Collect Item Gitu Collect Item Karena Dia Sudah Di Exchange Dengan Value Jadi Bukan Ngomong Price Lagi Kita Ngomongnya Udah Value Jadi Tadi Ada 4 E Experience Dulu Kalau Mereka Udah Experience Udah Ngerasain Baru Evangelism Dengan Teknologi Kita Bisa Ngangkat Teknologi Digital Kita Bisa Ngangkat Batik Everywhere Bisa Diakses Lebih Banyak Orang Sehingga Harganya Udah Harga Dunia Gitu Kita Cut Down Distribution Channel Juga Dan Harga Yang Kita Taruh Bukan Harga Lagi Tapi Value Exchange Gitu Tambahan Dari Saya Itu Aja Keren Banget Thank you Thank you Oke Mungkin Dari Peserta Ada Yang Mau Sharing Siapa Tahu Last Call Siapa Tahu Ada Yang Mau Kasih Komentar Ibu Amanda Mungkin Ibu Yeni Ibu Wisnu Atau Mbak Ella Kalau Mau Share Your Voice Silahkan Gak Bapak If you like Before We close The Session Ya Bu Amanda Silahkan Kalau Mau Sharing Mungkin Boleh Halo Oke Ya Jadi Saya Sering Ketemu Bu Amanda Bu Yeni Silahkan Kalau ada Mau Ini Mau Ikut Kasih Komen Feedback Komen Sambil Lalu Ya Saya Sering Ketemu Teman-teman UKM Gitu Ya Umumnya Mereka Tidak Confidence Dengan Produknya Mereka Jadi Mereka Gak Terlalu Yakin Bahwa Mereka Produknya Bakal Bisa Premium Dijual Dengan Harga Tinggi Dan Ini Secara Mental Mereka Mengalami Keterbatasan Keberanian Untuk Going Premium Jadi Seringkali Bahwa Mereka Bilang Kalau Saya Kasih Harga Segini Siapa Yang Mau Beli Nah Ini Yang Repot Menyambung Dengan Ibu Sandra Sampaikan Apa Yang dilakukan Oleh Mas Imang Bahwa Saya cuman bilang gini Bahwa For Every Product For Any Product There Is Segment Pasti Selalu Ada Segment Untuk Setiap Product Itu Selalu Mulai Dari Yang Paling Murah Sampai Yang Paling Mahal Mulai Dari Yang Gak Bisa Yang Semua Orang Bisa Beli Sampai Yang Hanya Sedikit Orang Yang Bisa Beli Jadi Saya Setuju Dengan Yang Ibu Sandra Sampaikan Bahwa Tapi Kita Harus Yakin Teman Teman Pebatik Teman Teman Bisnismen Batik Mungkin Entrepreneur Atau Pengasuh Apapun Namanya Itu Bahwa There Is Always A Segment For Every Product Selalu Ada Segment Untuk Setiap Product Itu Pasti Dari Zaman Dulu Sampai Hari Ini Yang Orang Gak Pernah Realize Mulai Dari Tas Yang Harganya 25 Ribu Sampai Harganya 250 Juta Ada Yang Beli Jadi Tidak Perlu Takut Pastikan Bahwa Positioning Yang Posisoning Anda Clear Mudah Dimengerti Dan Konsumen Juga Tidak Melihat Keraguan Di Dalam Produk Anda Itu Sendiri Kalau Saya Boleh Menyimpulkan Malam Hari Ini Kita Belajar Banyak Sekali Dan Kesimpulan Ini Gak Bisa Dibuat Kesimpulan Karena Nanti Akan Menjadi Sebuah Penjelasan Tapi Satu Yang Saya Perlu Sampaikan Silahkan Silahkan Di Pekalongan Sendiri Di Pekalongan Saya Sedikit Cerita Belum Di Dunia Manapun Juga Ada Yang Bisa Mengalahkan Pabrik Sebesar Yang Ada Di Pekalongan Wandai Itu Bisa 100 Sampai 250 Sampai 200 Kilometer Panjangnya Batik Itu Bila Dibentan Itu Produktivitas Wandai Setiap hari Seperti itu Dan Itu Diserap Oleh Pasar Ini Mengagumkan Banget Sebagai Industri Jadi Sebenernya Hal Mana Yang Kemudian Menjadi Keraguan Terhadap Produk-produk Ini Kalau Masih Diragukan Masih Ada Yang Meragukan Itu Kita Harus Berkaca Besar Batik Ini Mengetah Batik Ini Melekat Batik Ini Juara Dan Saya Harus Katakan Seperti itu Sebagai Bagian Bahwa Itu Energi Itu Dengan Di segmen 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 Tertentu Dia Masuk Di Tempat-tempat Tertentu Yang Seperti Anda Bilang Tadi Mas Semua Punya Tempatnya 150 Sampai 200 Kilometer Bentangan Kain Setiap Hari Itu Pabrik Terbesar Di Dunia Pabrik Terbesar Di Dunia Nggak Ada Berapa Berapa Ratus Ribu Orang Yang Bekerja Di Dalam Ini Dasyat Sampai Kemudian Kota Pertama Yang Diakui Oleh Dunia Kota Kreatif Dunia Itu Pekalongan 2013 Itu Batik Sebagai Penopannya Apa Yang Menarik Di Kreatifitas Ketanya Bukan Bandung Karena Ada Parameter Bahwa Kehidupannya Juga Berlaku Sebagai Penilaian Di Situ Nah Ini Ini Indah Banget Sebenarnya Indah Banget Cuma Tadi Sedikit Kalau Sandra Sampaikan Tadi Bahwa Bagaimana Membuat Aplikasi Dan Sebagainya Memang Menjadi Sebatan Tangan Karakteristik Yang Belum Ditemukan Karena Dalam Konteks Seperti Ini Masih Ada Orang Yang Bisa Melakukan Yang Ramai Pasar Mana Diciplak Dan Sebagainya Problemnya Adalah Kurang Membangun Kreativitas Orang Masih Melakukannya Copy Pass Copy Pass Akhirnya Yang Diuntungkan Siapa Resellernya Yang Diuntungkan Adalah Para Reseller Itu Yang Tadinya Harganya Misalnya Katakan Satu Rupiah Dia Bisa Jual Dengan Dua Setengah Rupiah Atau Tiga Rupiah Yang Seperti Itu Jadi Mahal Banget Dengan Timing Pembayaran Dan Sebagainya Yang Kemudian Sudah Tidak Bisa Lagi Menjadi Wilayah Bergening Buat Masyarakat Pembatik Itu Yang Jadi Problem Sesungguhnya Disitu Kalau Aktifitasnya No problem Kalau Seperti Saya Alhamdulillah Tidak Ada Benturan Dengan Teman-teman Pelaku Batik Karena Saya Mengerjakan Sesuatu Bukan Karena Saya Berusaha Untuk Berbeda Enggak Karena Diri saya Adalah Ini Jadi Sudah Tidak Bisa Saya Melakukan Apapun Yang Saya Lakukan Garisnya Adalah Ini Secara Motif Dan Sebagainya Tidak Berbenturan Ini bagian Dari Ekspresi Benar Tadi Bagaimana Membangun Value Dan Sebagainya Terus Meng-create Seperti Itu Kebetulan Ada Media Sosial Saya Bangun Dengan Kekuatan Storytelling Terus Yang Saya Rangkul Bukan Saya Yang Sangat Rangkul Adalah Orang-orang Yang Bisa Menceritakan Kembali Orang-orang Yang Bisa Menceritakan Kembali Jadi Seperti Teman-teman Yang Ada Disini Itu Bagian Daripada Yang Saya Sangat Berharap Betul Untuk Membantu Doa Menceritakan Bahwa Ada Kesungguhan Di Di Satu Tempat Mungkin Bernama Desa Crumbrit Ada Imam Dan Sebagainya Itulah Yang Saya Harapkan Disitu Apresiasinya Ini kan Menjadi Menarik Apakah Pernah Terbayangkan Bahwa Batik Itu Akan Dikurator Oleh Misalnya Dikurator Oleh Seorang Amir Siddhartha Batik Dikurator Amir Siddhartha Masuk Kedalam Balai Lelang Dia Ceritanya Bagaimana Terus Dari Mana Amir Siddhartha Tahu Tentang Ada Sebuah Karya Batik Seperti Itu Siapa Yang Menceritakan Pada Dia Akhirnya Sampai Juga Di Wilayah Yang Seperti Itu Beberapa Tawaran Ketika Misalnya Saya Harus Pergi Ke Luar Negeri Membawa Batik Yang Disana Ceremonial Harus Eksibisi Saya Minta Workshop Gak Ada Yang Menyiapkan Eksibisi Aja Kalau Kayak Gitu Ngapain Harus Jualan Kesini Dengan Konteknya Seperti Itu Saya Membayangkan Bahwa Cerum Perit Itu Akan Menjadi Residensial Orang Seniman Dunia Akan Datang Kesitu Dan Melakukan Sesuatu Terobosan Terobosan Terhadap Karya Batik Saya Percaya Bahwa Mereka Tidak Bisa Melakukan Teknologinya Tapi Gagasannya Yang Kita Kira-kira Begitu Mas Makasih Banyak Mantap Terkait Dengan Durasi Dengan Sangat Menyesal Saya Harus Menutup Acara Ini Ini Kita Sudah Mulai Semi ELC ELC Terkenal Dengan Program Acara Yang Paling Puanjang Tiga Jam Everybody Can Talk Kita Tidak Berusaha Menyangi ELC Dan Kita Juga Memang Bukan ELC Tapi Kita Punya Durasi Yang Harus Kita Jaga Terima Kasih Banyak Motursun Sangat Kalau Katanya Saya Belajar Mas Imang Ibu Sandra Ibu Amanah Mbak Imi Mbak Disnu Ibu Ella Lalu Teman Teman Sutra Dan Semua Yang Ada Disini Harapan Kami Diskusi Ini Ya Nanti Dia Akan Hidup Dengan Sendirinya Akan Mencari Audiencenya Saya Terlalu Percaya For Any Product There Is A Segment Pasti Selalu Ada Segment Untuk Setiap Produk Bahkan Diskusi Obrolan Kita Ini Yang Dianggap Tidak Penting Pun Pasti Ada Segment Apalagi Produknya From The Heart Ya Pak Iya Apalagi Dari Hati Because Heart Talk To Another Heart Hati Itu Pasti Akan Bicara Dengan Hati Yang Lain Saya Terlalu Yakin Video Kita Ini Tidak Akan Berhenti Pasti Dia Akan Berjalan Mencari Hati Yang Lain Yang Memiliki Kesamaan Dan Saya Terlalu Percaya Keluhuran Hati Selalu Benar Adanya Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasih Telah Bergabung Dalam Acara Kumba Sampai Ketemu Dalam Acara Kumba Selanjutnya Setiap Hari Selamat Jam 19.30 Stay safe I love you All the best Selamat 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 Mas Iman Sukses Sukses Mas Bambang Salam Salam Oke Bye Kita live ya Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati